Pendekar Pemanah Jelit 12 Bab 32 Musuh Besar Liok Senghang dan putranya serta Wanyen Kang tidak mengerti, mereka mengikuti si anak muda Tiba di ruang belakang, di sana api dipasang terang-terang Aku pinjam pit dan kertas, Kwe E Cheng memohon pula Seorang bujang sudah lantas menyerahkan perabot tulis yang diminta itu Kwe E Cheng segera menulis di atas sehelai kertas, bunyinya Sin C dari ayah almarhum, Kwe E Xiao Tian Semua huruf itu besar-besar, lantas itu ditaruh di tengah-tengah ruangan Sampai sebega itu jauh Toan Tiantek tidak tahu apa yang orang hendak perbuat Begitu lekas ia membaca nama Kwe E Xiao Tian, barulah ia kaget hingga umpama kata semangatnya terbang Ia segera melihat kelilingnya, lalu ia menjadi terlebih kaget lagi Ia seperti terkurung Kang Lam Liu Ko Ai yang semuanya beroman keren Tanpa merasa, celananya basah sendirinya Lebih-lebih ia tidak dapat melupakan Hon Pokie, sikit gemuk Yang matanya tajam itu tadi karena kaget dan ketakutan, ia tidak memperhatikannya Sekarang tubuhnya bergemetaran Tiba-tiba tangannya Kwe E Cheng terangkat dan turun dengan cepat Satu suara nyaring menyusul itu Itulah pecahnya sebuah meja di depan mereka Bilanglah, kau mau mampus cepat dan senang atau kau menghendaki tubuhmu dibikin berkeping-keping Hingga kau merasakan penderitaan berkata si anak muda, suaranya bengis Ia berbicara seraya mengawasi tajam musuh besarnya itu Sampai di situ Toan Tiantek merasa bahwa ia tidak bakal hidup pula Memang benar ayahmu itu akulah yang membunuhnya, ia berkata Tetapi aku diperintah oleh atasanku, aku tak bisa berbuat lain Matanya Kwe E Cheng bersinar, biji metu itu seperti mau melompat keluar Siapakah itu yang memerintah kau? ia tanya Siapa mengirim kau untuk membinasakan ayahku itu? Lekas bilang, lekas Itulah Liu Ong Ya Wan Yen Lieh, putra ke-6 dari negara Kim Sahut Toan Tiantek Mendengar itu Wan Yen Kang terkejut Apakah bilang dia menanya? Toan Tiantek memang mengharap-harap dapat menyeret orang, supaya dosanya menjadi terlebih ringan Maka itu ia lantas membeber, membuka Rahasia bagaimana itu hari Wan Yen Lieh tertarik pada Pau Seok, istrinya Yotiat Sim Untuk mendapatkannya, orang bekerja sama tentara kerajaan Song Dusun Gu Kicung didatangi, diserbu, kedua keluarga Yoh dan Kwe E dibikin celaka Tapi dengan berpura-pura baik hati, dia sendiri menolongi Pau Seok Hanya kemudian ia berpisah dari ibunya Kwe E Cheng itu dalam kekalutan tentara, ia kabur pulang ke Liman Kemudian dengan perlahan-lahan ia mendapat kenaikan pangkat sampai pada pangkatnya yang sekarang ini Ia menutur jelas perasaannya itu Di akhirnya ia berlutut di depan Kwe E Cheng Kwe E Nghyong, Kwe E Tai Jin, ia berkata Hamba yang rendah menerima titah orang, itulah bukan kedosaanku Ia pun mengangguk-angguk di meja Sin Chie dari Kwe E Xiao Tian Kwe E Lo Ya, ia berkata pula, arwahmu di langit mengerti Orang yang membuat celaka keluargamu itu, ialah musuhmuannya liah adanya Si pangeran ke-6, bukannya aku yang berjiwa semut Kwe E Lo Ya, hari ini putramu sudah menjedai begini besar dan gagah Kau tentunya gerang dan puas, maka itu aku mohon dengan perlindunganmu Supaya sukalah putramu ini memberi ampun pada jiwa anjingku ini Selagi orang mengoceh itu, mendadak Wan Yen Kang lompat padanya Menghajar batok kepalanya, yang lantas saja hancur pecah Tubuhnya roboh dan jiwanya melayang Kwe E Cheng mendekam di tanah, ia menangis terseduh Seduh Baru sekarang Seng Hang mengerti jelas, maka bersama anaknya ia menjalankan kehormatan di depan Shin Chie Perbuatannya ini dituruti oleh Kang Lam Lio Ko Ai Juga Wan Yen Kang turut memberi hormat, beberapa kali ia mengangguk-angguk Kemudian ia berkata, saudara Kwe E, baru sekarang aku ketahui Wan Yen Lio adalah musuh besarmu Tadinya aku tidak ketahui peristiwa ini, aku telah melakukan segala apa yang bertentangan Sungguh aku berdosa Ia pulantas menangis karena ingat penderitaan ibunya Kwe E Cheng mengangkat kepalanya Kau hendak perbuat apa sekarang ia tanya pada pangeran muda itu Hari ini barulah aku tahu, aku adalah orang Shio Maka itu untuk selanjutnya aku akan memakai namaku, Yo Kang, menyahut Wan Yen Kang Bagus kata Kwe E Cheng Dengan begini barulah kau menjadi satu laki-laki sejati Besok aku hendak pergi ke Pak Hia, untuk membunuh Wan Yen Lio Kau hendak turut atau tidak? Yo Kang tidak lantas bisa memberikan jawabannya Ia ingat budinya pangeran Kim itu yang telah merawat ia semenjak masih kecil Kapan ia lihat sinar matanya pemuda Shikwe E itu, yang agaknya kurang puas Ia menyahuti juga, Shio Pe E akan ikutu aku menuntut balas Yo Kang menyebut dirinya Shio Pe E, adik, dan memanggilnya Tau Ako, kakak Sedang tadi ia hampir memanggil ayah angkat di waktu menyebutkan namanya Wan Yen Lioh itu Kwe E Cheng girang sekali Bagus saudara berseru dia Almarhum ayahmu dan ibuku pun pernah memilangi aku bahwa dulu hari ayahmu dan ayahku telah membuat perjanjian untuk kita mengangkat saudara Aku ingin mewujudkan pasnya itu, bagaimana pikiranmu? Itulah yang aku harap, menyahut Yo Kang Lantas keduanya menjalankan kehormatan di depan Shin Chie, ini kali untuk mengangkat saudara Sampai di situ, bereslah segala apa, maka Tuan Rumah mempersilahkan semua tamunya beristirahat Besoknya pagi, Kang Lam Lio Koei pamitan dari Tuan Rumah dengan mengajak Kwe E Cheng dan Yo Kang Seng Hang membekalkan sesuatu kepada tetamunya itu, yang ia antar sampai di luar rumahnya Kwe E Cheng memberitahukan gurunya bahwa bersama Yo Kang ia hendak pergi ke utara untuk membunuh Wan Yen Lioh Ia minta petunjuk dari mereka itu Janji di harian Tiong Chu masih lama, karena kami tidak punya urusan apa-apa, mari kami antar kamu, kata Kwa Tin Oke Begitupun baik, menyatakan Cucong dan yang lainnya Kwe E Cheng bukannya menampik tetapi ia menegaskan sebenarnya tidak perlu gurunya turut dia Ia kata ilmu silatnya Wan Yen Lioh biasa saja, dengan adanya Yo Kang sebagai pembantu Ia sudah merasa cukup Ia sebaliknya memperingatkan bahwa guru-gurunya itu baru saja kembali, sudah seharusnya mereka beristirahat di kampung halaman mereka Ia pun tidak berani membuat pusing gurunya itu, yang budinya sangat besar sekali Kang Lam Lio Koei memikir alasan muridnya ini pantas, mereka tidak memaksa untuk turut, mereka jadi memberikan pesan saja Janji untuk pergi ke Toa Hoa Tu tidak usah kau penuhkan, kata Han Sioweng kemudian Ia memesan begini sebab ia tahu muridnya jujur dan berkhawatir muridnya pergi ke pulau Toa Hoa Tu sedang Tong Sioweng Yeok Su itu telengas dan tabiatnya sangat aneh Jikalau Teo Chu tidak pergi, apakah itu bukan berarti tidak menepati janji tanya si murid Sama hantu itu mana dapat kita bicara perihal kepercayaan kata Yo Kang Toa Ko, kau terlalu kukuh Tapi Kua Tin Oke berpikir lain Atas suaranya Yo Kang itu ia memperdengarkan hektometer kemudian ia bilang Anak Cheng, kata-kata kami bangsa laki-laki tidak boleh dibuat permainan Sekarang ini ada bulan 6 tanggal 5, nanti pada bulan 7 tanggal 1 kita bertemu di Cui Sian Lauri Ki Hin Dari sana kita boleh berangkat bersama-sama ke Toa Hoa Tu Sekarang pergilah kau menaiki kuda merahmu menuju Pak Hia untuk mencari balas syukurlah Jikalau kau berhasil, kalau tidak, kita boleh minta bantuannya semua totiang dari Chuan Chin Pei Mereka adalah orang-orang yang memuliakan perkebajikan Pastilah mereka tidak akan menapik permohonan kita Kue E Cheng bersyukur sangat akan semua gurunya begitu bersungguh-sungguh Ia menghanturkan terima kasih seraya menjatuhkan diri berlutut di tanah Adik angkatmu adalah dari keluarga agung, aku mesti hati-hati, Lam Hie Jin memesan Kue E Cheng tidak mengerti, ia mengawasi Cucong tertawa, ia pun berkata, putrinya Oe Ye Yok Su beda dari ayahnya Kami selanjutnya jangan membuat ia mendongkol pula Benar bukan, Sate E? Han Pok Ye membuat main kumisnya Anak busuk itu mengatai aku di labu, rupanya dialah yang paling cantik Kata si Kei Terok Mok ini, Yang Akhirnya tertawa sendirinya Hatinya Kue E Cheng menjadi lega sekali Itu artinya gurunya tidak membenci pula Oe Ye Yong Hanya kapan ia ingat si Nona, yang entah di mana adanya, ia jadi berduka Nah, anak Cheng, kau lekas pergi lekas kembali berkata Coan Kim Hoat Kami menantikan kabar baik dari kau dikihin Sama pi di situ, Kang Lam Liu Koai lantas berangkat Kue E Cheng berdiri di tepi jalanan sambil memegangi les kudanya Ia mengawasi sampai semua gurunya itu sudah tidak nampak lagi Baru ia menoleh kepada Yo Kang sambil berkata Yo Hyantue, kudaku ini bisa lari keras Untuk kepak ia pergi dan pulang Cukup dengan belasan hari Maka itu marilah aku temani kau jalan-jalan dulu untuk beberapa hari Yo Kang menurut Maka itu mereka melakukan perjalanan dengan perlahan-lahan Kalut pikirannya Yo Kang Ia membayangai baru berselang sebulan yang ia hidup mewah dan mulia Datang ke Kang Lam dengan diiringi secara besar Bagaimana agung kedudukannya utusan dari negara Kim yang tangguh itu Sekarang? Sekarang ia menuju ke kota raja seorang diri dalam keadaan sangat sepi Tidakkah ia tengah bermimpi dan impiannya itu buyar dengan tiba-tiba? Kue E Cheng dapat melihat perubahan roman orang itu Ia hanya menyangka orang tengah berduka karena mengingat ayah dan ibunya Ia lantas menghiburi Tengah hari itu mereka tiba di liang Lantas mereka mencari tempat pemondokan Justru itu satu pelayan penginapan menghampirkan mereka Apakah Tuan Tuan adalah Tuan Kue E dan Tuan Yo? Dia menanya sembari memberi hormat dan tertawa Barang santapan sudah siap sedia Silahkan Tuan Tuan turut aku pergi bersantap dulu Dua-dua pemuda itu terkejut Kenapa kau mengenali kami? Menanya Yo Kang Aku menerima pesan Tuan Tuan Sahuk pelayan itu Tetap semabil tertawa Tadi seorang Tuan datang padaku mengasih tahu perihal bakal datangnya Tuan Tuan Aku pun diberi lukisan tentang romen dan potongan tubuh Tuan Tuan Semabri berkata Ia menuntun kuda orang untuk dirawat Sungguh baik Tuan dari Kue Inchun itu Kue E Cheng memuji Mereka duduk di meja menghadapi barang masakan pilihan yang mahal harganya Begitupun araknya Kue E Cheng mendapati masakan ayam yang ia paling doyan Mereka bersantap dengan bernafsu Habis dahar Mereka hendak membayar uangnya Tidak usah Tuan Tuan Semuanya sudah dibayar Si pelayan menerangkan Kue E Cheng tertawa Ia memberi upah kepada pelayan itu Yang mengucap terima kasih berulang-ulang dan dengan hormat mengantari keluar Di tengah jalan Kue E Cheng memuji pula Liu Echung Chu Tetapi Yo Kang Yang masih mendongkol bekas dikalahkan dan ditawan Mengatakan Teranglah ia menggunai musliat ini Untuk membaiki semua orang gagah Pantas dia menjadi kepala di Tai O Hian Tue Bukankah Chung Chu itu paman gurumu Tanya Kue E Cheng heran Benar Kue E Tiao Hang pernah mengajarkan ilmu silat pada saya Tetapi dia bukanlah guruku Menjawab orang yang ditanya Coba aku mengetahui mereka itu ada dari golongan susat Tidak nanti aku kesudian belajar Hingga tak usahlah hari ini aku mengalami kejadian ini Kue E Cheng jadi semakin heran Hian Tue Bagaimana sebenarnya ia menanya Yo Kang merasa ia kelepasan omong Mukanya menjadi merah Aku merasa Kiu Impe Kut Jiao bukanlah pelajaran murni Ia menyaut Kau benar Hian Tue Kue E Cheng mengangguk Tian Chun Chin Jin ada lihai sekali Ia pun dari kalangan ilmu silat sejati Kalau kau menghanturkan maaf padanya Tentulah ia dapat memaafkan padamu Yo Kang berdiam Malam itu mereka tiba di Kim Tan Di sana pun ada pelayan penginapan yang menyambutnya Yang menyiapkan barang makanan dan penginapan tanpa bayaran Sebab sudah ada yang memesan dan membayarinya Mereka menerima itu tanpa banyak bertanya-tanya Kemudian, beruntun tiga hari Mereka mendapat pengalaman serupa Mereka menjadi heran sekali Hingga mereka menyangsikan Chung Chu dari Kue In Chung Tatkala mereka melewati Kue U Dan masih ada serupa penyambutan Denapun menyidir Yo Kang berkata Hendak aku melihat sampai di mana Kue In Chung akan mengantar tetamunya Kue E Cheng lebih curiga lagi Sebab pada setiap barang santapan tentu ada satu dua rupa santapan Yang ia paling gemari Kalau itu adalah perbuatan Liu Ko An Eng Sungguh luar biasa Habis bersantap, ia kata Hian Tue, nanti aku jalan lebih dulu Untuk mencari tahu Yo Kang menurut, ia membiarkan orang melarikan Kudanya seorang diri Beruntun tiga perhentian telah dilewati Setibanya di Po Eng Tidak ada lagi penyambutan serupa itu Sengaja Kue E Cheng memilih penginapan yang paling besar serta minta kamar yang paling mewah juga Sore itu, selagi ia berada di dalam kamarnya, ia dengar suara kuda dilarikan, kelengangannya berbunyi nyaring Penunggang kuda itu berhenti di depan penginapan, dia masuk ke dalam, dia lantas memesan makanan untuk besok, katanya untuk Tuan Kue E dan Tuan Yong Kue E Cheng telah menduga kepada O E Ye Yong Tetapi mendengar suara orang, ia heran juga Ia girang sekali Ia tak mau lantas menemui Ia hendak main main Maka ia menunggu sampai jam 2, diam-diam ia keluar dari kamarnya Ia naik ke atas genting, terus ke kamarnya si Nona Tiba-tiba ia tampak bayangan orang berkelebat, malah ia kenali O E Ye Yong adanya Heran, malam-malam begini ia hendak kemana pikirnya Ia membungkam, terus ia menguntit O E Ye Yong lari keluar kota Ia rupanya tidak tahu ada orang yang membayanginya Ia pergi ke tepinya sebuah kali kecil Di bawah satu pohon yang liu ia duduk numperah Dari sakunya ia keluarkan serupa barang, terus ia buat main di tangannya, tubuhnya dibungkukan Malam itu terang bulan, angin bergesir, meniup daun-daun yang liu dan juga ikat pinggangnya si Nona Air Kali mengalir terus Di sana-sini terdengar suara rupa-rupa serangga Ini Engko Cheng, ini Yong Jie Terdengar Nona itu mengoceh sendirian Heran Kwee Cheng Ia berindap-indap, menghampirkan ke belakang orang Di bawah terangnya sinar rembulan, ia melihat tegas dua buah boneka, satu laki-laki dan satu perempuan, keduanya gemuk dan mungil Itulah boneka buatan busa yang kesohor, inak pun kesohor di Tai O Ia menjadi ketarik hatinya Ia maju lagi beberapa tindak Di depan boneka itu ada ditaruhkan beberapa mangkok dan cawan kecil, inak berisi macam-macam bunga Kembali terdengar suara perlahan dan halus dari Nona itu Mangkok ini Engko Cheng yang dahar, cawan inilah Yong Jie Semua ini Yong Jie yang masak sendiri Enak tidak? Enak Enak sekali Kwee Cheng menyahuti Oe Ye Yong terperanjat, ia menoleh dengan cepat Lalu ia tertawa, memperlihatkan wajahnya yang manis Dengan gesit ia berlompat menghampiri kepada anak muda itu Mereka lalu berduduk di bawah pohon di tepian kali itu Lantas mereka berbicara dengan asik mengenai urusan mereka sejak perpisahan beberapa hari itu Tetapi yang mereka rasakan seperti sudah bulanan atau tahunan Si Nona Saban-Saban tertawa, hingga si Pemuda menjadi berdiam saja Katanya dalam hati, Yang Jie begini mencintai aku Kalau di belakang hari kita tidak hidup bersama, bagaimana rasanya? Ketika malam itu Oe Ye yang menceburkan diri Ia bersembunyi lama, sesudah menduga ayahnya telah pergi Barulah ia kembali ke Kwee Inchung Ia girang akan mendapatkan pemuda pujaannya itu tak kurang suatu apa Ia menyesal juga inek ia telah berlaku keras terhadap ayahnya Ia terus menyembunyikan diri Ketika besoknya pagi, ia lihat Kwee Inchung berangkat berdua dengan Yoh Kang Ia lantas mendahului, untuk seterusnya Saban-Saban ia memesan barang makanan dan rumah penginapan Ia tahu barang santapan yang digemari Kwee Inchung Selalu ia menyelipkan satu atau dua rupa Tentu saja ia tidak tahu yang Kwee Inchung curiga dan lantas mendahului Hingga ia kepergok Tapi ini cuma membuatnya gembira sekali Asyik mereka pasang ngomong, sampai jauh malam Sampai si nona datang kantuknya, tanpa merasa ia kepulasan di pangkuannya anak muda itu Kwee Inchung khawatir orang mendusin Ia tidak berani bergerak, ia diam menyanderkan diri di bongkol pohon yang liu Tanpa merasa, ia pun ketiduran Ketika itu ada di bulan ke-6, hawa malam sejuk, sedang rembulan bercahaya terus Kwee Inchung yang mendusin paling dulu tak kalah kupingnya mendengar burung-burung berkicau Membuka matanya, ia mendapatkan seng fajar sudah Mulai menyingsing Ia pun dapat mencium semerbaknya bunga-bunga Oe Ye Yong tidur nyenyak, napasnya berjalan perlahan Ia mengerutkan alisnya, tapi mukanya dadu, mulutnya yang mungil tersenyum Maka itu ia nampaknya manis sekali Rupanya ia tengah bermimpi Biarlah ia tidur terus, aku tidak boleh menganggunya Kwee Inchung berpikir, pemuda ini mengawasi muka orang, ia seperti mau menghitungi bulu alisnya yang bagus dari sinona itu Tak kalah mendadak ia mendengar suara orang lain, datangnya kira-kira dua tombak lebih di sebelah kirinya Telah aku ketahui kamarnya Nonatia itu, ialah itu kamar di dalam taman yang letaknya di belakang rumah Gadai Tongjin, demikian suara itu Baiklah, sebentar malam kita bekerja, kata suara lain, terang suaranya orang tua Mereka bicara dengan perlahan, tetapi di pagi yang sunyi itu nyata terdengarnya Kwee Cheng terperanjat Ia lantas menyangka pada penjahat tukang petik bunga, yang gemar mengganggu kesucian kaum wanita Ingin ia melihat mereka itu Tiba-tiba Oe Ye Yong mencelak bangun Engkoceng, hayo tangkap aku katanya Terus ia lari ke sebuah pohon besar Kwee Cheng dapat menerka maksudnya Nona Cardik ini Ia lantas mengejar, malah sambil tertawa geli, bagaikan mereka itu tengah bermain petak Hanya larinya mereka dibikin berat, seperti larinya orang yang tidak mengerti ilmu silat Dua orang itu terkejut, tidak mereka menyangka di pagi hari itu sudah ada orang lain di situ Bahkan dekat mereka, tetapi kapan mereka melihat dua muda-mudi, yang main lari-larian Mereka tidak bercuriga Hanya karena itu, mereka lantas ngeloyor pergi Kwee Cheng dan Oe Ye Yong melihat belakang orang, yang pakaiannya compang-camping, tanda dendanan pengemis Mereka menanti sampai orang sudah cukup pergi jauh Si Nona tanya si pemuda, apa maunya dua orang itu mencari Nona Tia Kebanyakan maksudnya tidak baik Kita menolong orang, baik atau tidak kata Kwee Cheng Memang baik sekali Cuma kita tidak tahu dua pengemis itu orang-orangnya Angcit Kong atau bukan, kata si Nona Aku rasa bukan, jawab si pemuda Mereka lantas pulang ke penginapan untuk bersantap, habis itu mereka pergi pesiar, sampai ke kota barat Di situ mereka mendapatkan rumah Gadei Tongjin, dengan huruf-hurufnya yang tinggi dan besar Benar di belakang situ ada sebuah taman serta lautengnya yang tinggi, yang dialingi kerbambu bercat hijau Memandang lauteng itu mereka tersenyum, lantas mereka berjalan terus, akan pesiar ke lain bagian kota Sorenya mereka pulang, untuk bersantap, akan kemudian beristirahat di kamar masing-masing Lewat sedikit satu jam, keduanya keluar dari kamar, untuk lari ke kota barat Mereka melompati taman, hingga mereka dapat memandang lauteng di mana ada sinar api Mereka terus naik ke atas lauteng, akan menyangkel di payon, untuk mengintip ke dalam Hawa malam panas, jendela tidak ditutup Apa yang mereka lihat membuat mereka terperanjat Di dalam kamar itu ada tujuh orang, semuanya wanita Seorang nona umur delapan atau sembilan belas tahun, yang cantik, lagi membaca buku di terangnya lampu Mungkin dia si nona tia, tia atau asyocya yang dimaksudkan kedua pengemis itu Enam lainnya dan dan sebagai budak, tetapi mereka pada mencekal senjata Tiga memegang golok sebatang, tiga lainnya masing-masing pedang, sepasang roda serta sebatang tongkat besar yang panjang Melihat keadaan mereka itu, Kue E. Cheng dan O. E. Yeong menduga si nona lihai Sekarang keduanya berpikir lain Hendak mereka menonton dulu Mestinya ada apa-apa yang aneh mengenai si nona dan si pengemis Tidak lama mereka mengintai, mereka mendengar satu suara di luar pekarangan O. E. Yeong tarik tangan Kue E. Cheng, buat diajak bersembunyi Segera mereka melihat dua bayangan, yang benar ada dari si pengemis tadi Mereka ini langsung ke bawah lauteng di mana mereka memperdengarkan siulannya perlahan Orang-orang gagah dari Kepang di sana menanya satu budak seraya menyingkap Kere, silahkan naik Dua pengemis itu menggenjot tubuh mereka untuk naik ke lauteng Si nona sudah lantas menyambut Ia memberi horam sambil menanyakan si dan nama kedua tetamunya itu Aku yang rendah si li, menyahuti si pengemis tua Ini keponakan nguridku, I. E. Tiau Hin Melihat muka orang yang penuh luka, nona tia mengingat sesuatu Bukankah lo ciam poe ada heng leong cu li sengi ya menanya Tajam matamu, nona tertawa si pengemis Aku yang rendah dan gurumu, Ceng Ceng Sanjin, pernah berjodoh bertemu satu kali, walaupun kita tidak Bersahabat rapat, kita saling menghormati Mendengar nama Ceng Ceng Sanjin itu, kue e ceng ingat orang adalah yang disebut Bukankah lo ciam poe baik sekali hendak menolongi, bo am poe sangat bersyukur, berkata pula si nona Di dalam segala hal, bo am poe akan mendengar kata lo ciam poe Nona ada seorang terhormat Kalau kau dipandang lebih banyak ul itu binatang, itu pun sudah hebat Berkata heng leong cu li seng si penakluk naga Mendengar itu merah mukanya si nona Sekarang, silahkan nona beristirahat di kamar ibumu Di sini jangan ditinggalkan beberapa pelayanmu ini, li seng memberi petunjuk Aku yang rendah ada mempunyai daya untuk menghadapi binatang itu Bo am poe tidak gagah, tetapi bo am poe tidak juri terhadap binatang itu, berkata si nona Lo ciam poe hendak bertanggung jawab sendiri, sungguh aku malu Jangan berkata demikian, nona, berkata pula li seng Ang Pangcu kami ada bersahabat kental dengan Ong Tiong yang cincin dari Chuan Chin Pei kamu Kita dengan begitu menjadi seperti orang sendiri Sebenarnya nona tidak ingin sekali mencoba ilmu silatnya Tetapi menampak matah, tajam dari li seng Ia tidak berani membantah, maka ia lantas memberi hormat Baiklah, aku menurut saja kepada lo ciam poe, bilangnya Lantas ia turun dari lawatengnya Li seng segera menghampirkan pembaringannya si nona, akan menyingkap ke lambunya Pembaringan itu indah segalanya, tetapi ia naik ke atas itu tanpa membuka sepatu lagi Tak peduli sepatu dan pakaiannya dekil, ia terus merebahkan diri Pergi kau turun, ia menitahkan iai Tiawhin, ramai-ramai kamu menjaga di bawah Tanpa titahku, aku larang kamu lancang turun tangan Tiawhin menurut, ia lantas berlalu Li seng menutup diri dengan selimut indah, ia suruh budak-budak menurunkan kelambu dan memadam api juga Kemudian barulah mereka itu mengundurkan diri pula Oe Ye Yong tertawa di dalam hatinya menyaksikan kelakuan Li seng itu Semua orang Kepang telah menelah dan tingkah pola pemimpinnya Semua suka berbuat jenaka, tidak peduli di tempat apa Karena sudah ketahui ada penjagaan, nona ini bersama Kwe E Cheng mendekam terus di bawah payon Berdiam menanti dengan mulut bungkam Lantas terdengar suara kentongan orang Ronde, tanda jam 3 Menyusul itu terdengar suara membeletuknya batu masuk ke dalam taman Itulah batu tanda menanya dari orang yang biasa keluar malam Oe Ye Yong menarik ujung baju Kwe E Cheng untuk memberitahu Hanya sebentar, di luar tembok terlihat melompat masuknya 7 atau 8 orang Yang semuanya lompat lebih jauh naik ke atas lauteng Mereka itu menyalakan api sebentar, habis itu mereka menuju ke pembaringan Hanya sejenak itu, Oe Ye Yong telah dapat melihat mukanya orang-orang itu Dua yang menjadi kepala adalah orang-orangnya Oe Yang Kong Chu Yaitu dua pria yang biasa membawa bawah galah panjang peranti mengiring ular Enam yang lain adalah murid-murid wanita Oe Yang Kong Chu itu Si dua pria berdiri di kiri kanan pembaringan Empat wanita menungkrup tubuh liseng dengan sehelai selimut lebar Lalu dua yang lain mementang sebuah kantung besar ke dalam tubuh liseng dibelesaki Lalu karung itu diikat kuat-kuat Semua mereka bekerja sebat sekali, seperti sudah terlatih mahir, tanpa ada yang bersuara Dua wanita menggendong kantung itu, lantas mereka lompat turun dari lauteng Kue E Cheng hendak berbangkit, untuk menyusul, Oe Ye Yong mencegah padanya Biarkan orang-orang kepang jalan lebih dulu, si nona membisiki Kue E Cheng menurut, ia mengawasi Kantung berisi manusia itu digotong berdelapan Di belakang mereka itu lalu mengiringi lebih dari sepuluh orang lainnya Mereka itu mencekal tongkat bambu, rupanya mereka adalah orang-orang kepang Menanti sampai orang sudah berpisah beberapa tombak dari mereka Baru Oe Ye Yong dan Kue E Cheng keluar dari tempat persembunyian mereka, untuk menguntit Seorang pengemis berjalan di paling belakang Kedua rombongan itu menuju keluar kota, pergi ke sebuah rumah besar Rombongan Nao Yang Kong Chu terus masuk ke dalam rumah Rombongan pengemis lantas memencarkan diri mengurung Oe Ye Yong menarik tangan Kue E Cheng, buat diajak ke belakang Dari mana mereka melompat tembok masuk ke pekarangan dalam Sekarang ketahuan rumah besar itu adalah rumah abu satu keluarga lau Di pendopo ada sejumlah sinci Dan ada pian-pian yang besar memutar nama-nama almarhum yang dihormati itu Semuanya pernah memangku pangkat Pendopo diterangi lima batang lilin besar Duduk di tengah ada satu orang, yang Tangannya mengipas perlahan-lahan Menduga ialah Oe Yang Kong Chu, Oe Ye Yong dan Kue E Cheng berlaku hati-hati Mereka bersembunyi dan mengintai di bawah jendela Hati mereka menduga-duga, apali sang sanggup melayani pemuda yang lihai itu Sebentar kemudian muncullah delapan penggotong kantung manusia itu Kong Chu, Nona Tia sudah disambut kata satu di antaranya Oe Yang Kong Chu mengasih dengar suara tertawa dingin Bukannya ia menyambuti orangnya itu Hanya ia memandang keluar pendopo seraya berkata Sahabat, setelah dengan baik hati kamu datang berkunjung kemari Kenapa kamu tidak masuk saja untuk minum teh? Hebat orang ini, pikir Kue E Cheng Orang-orang kepang tetap bersembunyi Tanpa tanda dari liseng, tidak berani mereka lancang bertindak Ao Yang Kong Chu tidak berkata pula, hanya ia memandang kepada kantung Aku tidak sangka si Nona Tia begini gampang diundangnya katanya Ia bertindak menghampirkan, perlahan tindakannya Ketika ia mengibaskan kipasnya, kipas itu tertutup rapat merupakan sepotong besi mirip dengan pip Alat tulis Tiong Hwa Kue E Cheng dan Oe Ye Yong terkejut Mereka menduga orang sudah ketahui musuhlah yang berada di dalam kantung itu Diam-diam mereka menyiapkan Kong Piao, bersedia menolongi liseng Mendada-ada terdengar suara sarser dari jendela, lalu dua batang panah tangan menyambar ke arah Ao Yang Kong Chu Rupanya orang-orang kekpang sudah merasakan pemimpin mereka terancam bahaya Ao Yang Kong Chu membawa tangan kirinya ke samping lantas terunjuk dan jari tengahnya menjepit Sebatang panah tangan itu patah seketika Orang-orang kekpang terkejut, malah Ie Tiawin lantas berseru Paman Li, keluarlah Menyambut seruan itu, tiba-tiba terdengar suara memberbet pecahnya kantung Lantas dua batang golok menyambar Di susu mana bergelinding keluarnya tubuh liseng Tangan siapa terus memegangi kantung sebagai daya pemelaan diri Sesudah itu pengemis ini berlompat berdiri Liseng ketahui Ao Yang Kong Chu Li Hai Ia menggunai akalnya ini untuk membokong Tapi ternyata ia gagal Ao Yang Kong Chu bebas dari sambaran golok Bukannya kaget, ia justru tertawa Si nona cantik berubah menjadi pengemis tua Sungguh ilmu sulap kantong yang jempolan katanya tertawa Liseng tidak menggubris ejekan itu Selama tiga hari ini, tempat ini beruntun kehilangan empat nona-nona Bukankah itu perbuatan bagus dari kau? Chuan Yang terhormat ia balas mengejek Kong Chu itu tertawa pula Kota Poeng ini bukannya kota melarat miskin Kenapa sih orang-orang polisi dapat berubah menjadi segala tukang Minta-minta ia berkata dengan ejekannya Liseng pun tidak menjadi gusar Sebenarnya aku pun tidak mengemis nasi di sini Menyahut Liseng Tetapi kemarin ini aku mendengar pembilangnya beberapa pengemis cilik tentang lenyapnya tak berbekas dari beberapa nona cantik manis Adri itu timbulah kegembiraan aku si pengemis tua Maka aku jadi datang melongok Dengan ogah-ogahan Yang Kong Chu berkata Sebenarnya beberapa nona itu tidak cantik luar biasa Kalau kau menginginkannya Dengan memandang mukamu Sukalah aku membayarnya pulang Ia pun terus mengebasi tangannya Maka beberapa murid perempuannya Lantas masuk ke dalam untuk mengajak keluar empat nona Mereka ini kusut Pakaiannya, kucar romannya Semuanya pada menangis Murka Liseng menyaksikan keadaannya keempat nona itu Cuan yang terhormat Apakah semu yang mulia dan namamu yang besar? Ia menanya Murid siapakah kau ini? Aoyang Kong Chu tetap membawa sikapnya acuh-ta'acuh Aku si Aoyang Saudara, kau ada pengajaran apakah untukku? Mari kita main-main Liseng berkata keras Tidak ada yang terlebih baik dari itu Kata si anak muda menyambut Silahkan kau mulia dulu Bagus seru Liseng Yang segera menggeraki tangan kanannya Tapi belum sempat ia menyerang Di depan matanya berkelebat Satu bayangan putih dan angin pun mendesir Ia menjadi sangat kaget Ia mencelat Tidak urung Lehernya terlanggar juga satu jari tangan Syukur ia cukup sebat Kalau tidak, lehernya itu bisa tercekuk Liseng ini berkedudukan tinggi di dalam partainya Keipang, partai pengemis Di Alihai Semua pengemis di empat provinsi Oulam dan Owipak serta Ciatkeng dan Kangso Tunduk di bawah Perintahnya Siapa tahu dalam satu gebrak saja Hampir ia celaka Maka mukanya menjadi merah Begitu ia hendak memutar tubuh Tangannya sudah mendahului melayang Dia juga mengerti Heng Leong Sipan Chiang Oe Ye Yong berbisik pada Kue E Cheng Dan si anak muda mengangguk Aoyang Kongcu tidak berani menangkis serangan itu Yang ia lihat hebat sekali Selagi ia berkelit Liseng memutar tubuhnya Lantas ini pengemis Meju satu tindak Kedua tangannya diangkat ke depan dada Untuk kembali menyerang Menyusul penyerangannya yang gagal itu Itulah jurus dari ilmu silat Poh Giokun Kue E Cheng berbisik pada kekasihnya Sinona pun mengangguk Mendapat kenyataan orang lihai Aoyang Kongcu tidak berani berlaku acuh Tak acuh seperti semula lagi Ia selipkan kipasnya di pinggang Setelah berkelit Ia membalas menyerang Menghajar punda orang itu Liseng menangkis Habis mana ia menyerang pula Tetap dengan satu jurus dari Poh Giokun Kali ini Aoyang Kongcu memperlihatkan kepandainya Ia menangkis dengan tangan kiri Sembari menangkis tubuhnya Mencelat ke samping lawan Terus ke belakang lawan itu Luar biasa gesit Gerakannya itu Maka juga segera ia dapat menyerang Ke arah punggung lawan ini Dua-dua Kue E Cheng dan O E Ye Yong terkejut Inilah serangan yang sukar ditangkis Kata mereka dalam hati Kaget Ketika itu orang-orangnya Liseng Yang tadinya mengurung di luar Sudah pada masuk ke dalam Mereka melihat pemimpin mereka terancam bahaya Di antaranya ada yang berniat berlompat membantu Liseng sendiri merasakan ancaman bahaya Gesiran angin sudah mengenai bajunya Tapi ia pun gesit sekali Ia memutar tubuhnya sambil menangkis Kembali ia menggunai ilmu silat Hang Leong Sip Ha Chiang Jerus naga sakti menggoyang ekor Aoyang Kongcu tidak berani menangkis serangan itu Ia melenggakan tubuh Terus dia berlompat mundur Sungguh berbahaya kata Liseng dalam hatinya Sekarang dia sudah memutar tubuh Untuk menghadapi pula lawannya Tapi segera ternyata dalam ilmu silat ia kalah unggul Selama 30 jurus lebih Saban-saban ia terancam bahaya Syukur untuknya ia selalu ketolongan Sama jurusnya Sin Leong Pabue Naga Sakti menggoyang ekor itu-itu Rupanya Ang Chit Kong baru mengajari ia ini Satu jurus pembela diri Oaye Yong berbisik pada Kue E. Cheng Anak muda ini mengangguk Ia lantas ingat lelakonnya sendiri ketika melayani Nio Chu Ong Dengan Heng Leong Ye Uwi atau Naga menyesal Mengingat ini Ia jadi sangat bersyukur kepada Ang Chit Kong Liseng yang menjadi salah satu pemimpin baru diajari Satu jurus yang lihai itu Ia sendiri dalam tempo satu bulan sudah dapat 15 jurus Pertempuran itu berjalan terus Aoyang Kongcu mendesak lawannya hingga di pojok Liseng sudah berpengalaman Ia dapat menerka maksud lawannya Maka ia lantas berdaya akan menggelakan diri Guna kembali ke tengah ruangan Sekonyong-konyong Aoyang Kongcu tertawa lama Selagi tertawa kepalanya menyambar Tepat menggenai janggut lawannya itu Liseng terkejut Ia mengulur tangannya Untuk membalas Tetapi ia telah kena didului Tangan kiri Aoyang Kongcu sudah menemui pula sasarannya Habis itu beruntun 3-4 kali lagi ia kena tertinju pula Kepalanya dan nadanya Ia menjadi sakit Kepalanya pusing Ia begitu terhuyung Ia roboh Beberapa pengemis berlompat maju untuk menolongi pemimpinnya itu Tetapi Aoyang Kongcu menyambar dua orang Yang ia angkat dengan membentrokan kepalanya satu dengan lainnya Menampak mana Yang lain-lainnya menjadi kedar Kau kira aku ini siapa yang dapat kena terjebak kaum? Bangsa pengemis busuk berkata Aoyang Kongcu tertawa mengejek Ia terus menepuk kedua tangannya Maka dari dalam lantas keluar dua murid wanitanya Mendorong tubuhnya seorang nona yang terpelikung kedua tangannya Yang romannya kucal sekali Dialah si nona tia yang hendak dilundungi oleh kawanan pengemis itu Semua orang terkejut, tak terkecuali Oe Ye Yong dan Kue Ye Cheng Aoyang Kongcu mengebas tangannya Atas itu nona tia dibawa masuk pula Dengan romain sangat bangga Ia berkata pula Selagi si pengemis tua nelusup masuk ke dalam kantong Aku yang rendah menantikan di bawah lauteng Lantas aku mengundang nona tia Terus aku pulang terlebih dahulu untuk menunggui kamu di sini Semua pengemis itu terbengong Mereka saling mengawasi Pikir mereka, mereka benar-benar roboh Aoyang Kongcu mengipasi dirinya Ia tertawa ketika ia berkata pula Nama partai pengemis sangat kesohor Sehingga nama itu membuatnya orang tertawa hingga giginya copot Apalah yang dinamakan ilmu silat mencuri ayam dan merabah-rabah anjing Apa inak disebut pukulan mengemis nasi dan menangkap pular Semua itu telah dikeluarkan Di belakang hari, masihkah kau berani usilan urusan Kongcu kamu? Sekarang ini suka aku memberi ampun pada jiwanya ini pengemis bangkotan Asal aku dapat meminjam dia punya kedua cahaya terang sebagai tanda mata Sembari berkata begitu Pemuda ini mengulur tangannya Untuk dengan kedua jerijinya mencongkel metu orang yang ia menyebutnya cahaya terang Kalau metu li sengkena dicongkel Butlah dia Tahan mendadak terdengar satu seruan Disusul sama orangnya Yang berlompat masuk ke dalam ruangan Untuk terus menolak ke arah Aoyang Kongcu Pemuda ini terperanjat Ia telah merasakan sambaran angin hingga ia terhuyung Inilah hebat sebab semenjak ia keluar dari wilayah barat Sering ia menghadapi lawan yang berat Tetapi belum pernah seberat ini Ketika ia sudah melihat orangnya Ia menjadi heran sekali Sebab orang itu ialah si anak muda bernama Kuei Seng Dengan siapa ia pernah hadir bersama dalam pestanya Cao Wang Ia tahu orang berkepandayan biasa saja Kenapa ia sekarang menjadi begini lihai? Kau sesat dan buruk Bukannya kau mencoba mengubah kelakuan Kau justru mencelaki orang-orang itu menegur Apakah kau benar-benar tidak memelihat meta pada semua orang gagah di kolong langit ini? Dia memang Kuei Seng yang melihat saat untuk tak berdiam lebih lama pula Aoyang Kongcu melirik Ia tertawa Jadi kaukah si orang gagah di kolong langit ini? Dia mengejek Aku yang muda tidak berani menyebut diriku orang gagah Manyahut Kuei Seng denak merendah Aku hanya hendak membesarkannya liku untuk memberi nasihat kepada kau, Kongcu Aku minta sukalah kau memerdekakannya nonat ya Habis itu lekas-lekas kau pulang ke wilayah barat Aoyang Kongcu tertawa pula Jikalau aku tidak sudi dengar nasihatmu Sabahat cilik dia menanya Belum lagi Kuei Seng menyahuti Ooye Seng dari luar jendela telah mendahului Katanya, Engo Seng, kau hajarlah ini telur busuk Aoyang Ongcu terperanjat Ia dengar suara orang dan mengenali Nona Ooye Ia lantas berkata Kau menghendaki aku memerdekakan nonat ya Inilah tidak susah Asal kau sendiri yang sudi ikut padaku Jikalau kau sudi Bukan melainkan nonat ya Juga wanita-wanita di sampingku Akan aku merdekakan semuanya Bahkan aku akan berjanji Selanjutnya di belakang hari Aku tidak akan cari lain wanita lagi Tidakkah ini bagus? Itulah bagus menyahut Ooye Yong Yang lompat masuk sambil tertawa Kita pergi ke wilayah barat Untuk pesiar Sungguh menarik Engko Seng Bukankah bagus begitu? Belum lagi Kuei Seng menyahuti Aoyang Kongcu sudah mendahului Aku hanya menghendaki kau sendiri Yang turut aku pergi bersama Katanya Buat apa ini bocah busuk turut bersama? Mendadak Ooye Yong menjadi gusar Tangannya menyambar Kau berani memaki dia serunya Kaulah si bocah busuk Aoyang Kongcu kesemsem melihat Ooye Yong datang dengan senyumannya berseri-seri Orang nampaknya boto dan manis sekali Maka itu ia berlaku ceriwis Ia pun tidak menyangka si nona bisa gusar Secara tiba-tiba itu Ia pun tidak bersiaga Maka pelok pipi kirinya kena ditampar Sebab si nona menggunai jurus dari lok engci yang yang lihai itu Beruntung untuknya Si nona tidak menggunai seluruh tenaganya Ia hanya merasa pipinya itu panas dan sakit Fui berseru si Kongcu yang menjadi penasaran Seraya tangannya menjambak ke dada si nona Ooye Yong tidak mau menyingkir dari tangan si pemuda itu Sebaliknya dengan kedua tangannya Ia menyerang ke arah kepala orang Aoyang Kongcu adalah satu pemuda ceriwis Melihat nona itu menangkis tawa berkelit Ia girang bukan main Begitulah tanpa pedulikan kepalanya Ia mengulur terus tangannya itu Hanya ketika jari tangannya mengenakan dada orang Ia kaget sekali Tangannya itu terasa tertusuk dan sakit Oh ia menjerit Dia mengenakan baju lapis berduri Baru sekarang ia ingat Maka syukur untuknya Karena berlaku ceriwis Ia tidak menjambak keras Ia cuma meraba Karena ini ia lekas-lekas menangkis kedua tangan si nona Tidak gampang untuk kau menghajar aku Kata Ooye Yong tertawa Cuma kau yang ferhak menghajar kau Kau sebaliknya tidak Aoyang Kongcu kewalahan Karena ini ia tumplak kedongkolannya terhadap Kuei Echeng yang berdiam saja mengawasi aksi mereka berdua Biarlah aku mampuskan dulu bocah ini Supaya dia mati hatinya pikirnya Dengan dia ia maksudkan si nona manis itu Ia mengawasi Ooye Yong tetapi kakinya bergerak menyentil ke belakang Dimana kuei Echeng berdiri mengarah dada si anak muda Itulah tendangannya yang lihai Ajarannya si Tok Ooyang Hong Pamannya yang kesohor itu Kuei Echeng seperti terbokong Tidak dapat ia mengelakkan diri Tapi ia tak sudi manda saja dihajar Ia segera membalas menyerang Jadi keras lawan Keras Maka berbareng dua-dua serangan mereka berhasil Yang satu tertendang kempungannya Yang lainnya terhajar Pahanya yang dipakai menendang itu Dua-dua lantas merasakan sangat sakit Akan tetapi dua-duanya penasaran Maka itu Bukannya mereka mundur Mereka malah maju pula Karena itu keduanya jadi bertempur Semua orang kek pangheran Apapula mereka mengenali pukulannya kuei Echeng Itulah jurus istimewa dari Li Seng yang biasa dipakai Untuk menolong diri Kata mereka Kenapa dia pun mengerti dan gerakannya cepat melebihkan Li Seng Kuei Echeng memang menyerang dengan Sin Leong Di lain pihak sudah ada beberapa pengemis yang menolongi Li Seng Yang mereka angkat bangun Maka itu Pemimpin pengemis itu pun jadi bisa menyaksikan pertempuran orang itu Hingga ia pun heran Hing Leong Sip Peciang itu adalah ilmu rahasia Yang pangcu inak tidak sembarangan diturunkan Memikir pemimpin pengemis ini Aku sudah berjasa untuk partai Aku cuma diajarkan satu jurus Tetapi anak muda ini lain Agaknya ia mengerti banyak Mungkinkah ia telah dapat mewariskannya semua juga Aoyang Kongcu sendiri heran bukan main Baru Berselang dua bulan atau pemuda ini telah maju demikian pesat Cepat sekali mereka sudah bertempur empat puluh jurus Kuei Echeng telah gunai semua lima belas jurusnya Hing Leong Sip Peciang Ia telah memutar balik itu Dasar kalah jauh dari Aoyang Kongcu Ia tidak dapat merobohkannya Ia cuma dapat bertahan Maka itu, lewat lagi belasan jurus Ia kewalahan Aoyang Kongcu berlaku sangat gesit Ia berlompatan ke segala penjuru Tinjunya saban-saban menyambar Satu kali Kuei Echeng kena di depak kempulannya hingga ia terhuyung Syukur ia tangguh Ia tidak dapat celaka Ia melawan terus Ia mengulangi jurus-jurusnya Untuk sementara ini Aoyang Kongcu tidak berani mendesak Berselang lagi sepuluh jurus lebih Setelah ia dapat memahami ilmu silat orang Baru ia merangsak pula Karena ini ia mulai mencari lowongan untuk turun tangan Kuei Echeng sudah habis menjalankan 15 jurus Ia lantas memulai lagi pula dari seperti semula Inilah ketika yang justru ditunggu Aoyang Kongcu Kongcu ini lantas mendahulukan menyambar ke pundak lawannya itu Kaget sekali Kuei Echeng Tidak ada jalan untuk dia melindungi diri dengan 15 jurusnya itu Di saat sangat berbahaya itu, ia berlaku nekat Ia menubruk seraya menepuk tangannya lawan Itulah ilmu silat menurut caranya sendiri Ini justru di luar terkaan Aoyang Kongcu yang menjadi kaget Karena ia tidak menyangka bakal disambut secara demikian Tidak ampun lagi, lengannya kena dihajar Bahna kaget, ia lompat mundur ke belakang beberapa tindak Syukur untuknya, ia melainkan merasakan sakit Tulang lengannya tidak panah atau remuk Kuei Echeng Girang melihat hasilnya itu Yang pun di luar dugaannya Ia bahkan jadi insyafakan dapat diputar balikannya ilmu silat itu Tanpa menurut aturannya Ia hanya mengin syafi, karena belum terlatih Tenaganya jadi berkurang banyak Tidak demikian, celakalah tangannya pemuda dari wilayah barat itu Karena ini, hendak ia mencoba terus Lagi sekali mereka mulai bergerak pula Selagi Kuei Echeng hendak mencoba Aoyang Kongcu sebaliknya penasaran dan hendak menuntut balas Kesudahannya, pemuda si Ooyang ini menjadi heran sekali Ia mendapatkan kenyataan Di sebelah jurus-jurus yang biasa Lawannya mempunyai tiga jurus tambahan lainnya Hingga sulit untuk dia memberi hajaran tepat seperti tadi Sekarang ini Kuei Echeng dapat menutup kempulan kirinya dan pinggangnya Kanannya, dua lowongan yang diarah oleh lawannya Kuei Echeng berkelahi dengan bernapsu Ia mengulangi dan mengulangi tambahan tiga jurusnya itu Hingga ia seperti telah membuat lengkap delapan belas jurus Heng Liong Sipet Chiang Ia pun menjadi semakin hapal Pertempuran itu seperti merupakan latihannya Segera Ooyang Kongcu melayani dengan sabar Gerakannya jadi rada kendor Ia memikir hendak menanti musuhnya itu letih sendirinya Dengan berkelahi secara begini, berbareng ia memahami pula kera berkelahinya musuhnya Ia cerdik, belum lama ia sudah dapat melihat kekosongannya musuhnya itu Atas ini, ia tidak mau mensiasiakan ketika lagi mendadak ia mengirim serangannya Dengan tangan kiri ia menggertak dengan menjambak, diam-diam kakinya melayang naik Kuei Echeng terkejut Sulit untuk ia menangkis atau berkelit Oeyeyong menonton dengan waspada Ia melihat pemudanya itu terancam bahaya Karena ia senantiasa siap sedia Segera ia mengayun sebelah tangannya Maka tujuh atau delapan jarum kongcian menyambar kepada Ooyang Kongcu Kaget itu pemuda dari Wailayah Barat Tetapi ia masih sampat menebas denak mengkipasnya Hanya selagi ia merasa berhasil menyingkirkan semua jarum Kakinya toh dirasai sakit dengan mendadak Seperti ada benda yang menancap di jalan darahnya Karena ini, meskipun tendangannya mengenai sasaran Kenanya tidak hebat Dengan kaget ia melompat mundur Tikus mana membokong kongcumu ia membentak Kalau kau berani, mari berlaku terus terang Belum lagi pemuda ini menutup mulutnya Satu benda berkelebat menyambar kepadanya Sia-sia belaka ia hendak berkelit Tau-tau mulutnya kemasukan Serupa barang yang memberi rasa sari asin dan keras Ia kaget dan gusar Lekas-lekas ia melepahkannya Untuk kemendongkolannya, ia melihat sepotong tulang ayam Karena ia tahu dari mana datangnya sambaran Ia lantas angkat kepalanya Dongak melihat ke pengelari Justru ia mengangkat kepalanya Justru ada debu yang melurup jatuh Ia berlompat ke samping Terus ia dongak pula Seraya membuka mulutnya untuk mendamprat Kali ini belum sempat ia bersuara Mulutnya itu kembali kemasukan tulang Tulang kaki ayam Maka juga giginya kebentur Hingga ia merasakan sakit pada giginya itu Bukan alang kepalang mendongkolnya pemuda ini Yang seumurnya belum peran Ada orang hinakan atau mempermainkan secara demikian Lekas-lekas ia membuang tulang dari mulutnya itu Di waktu itu dia melihat berkelebatnya suatu bayangan Ina lompat turun dari pengelari itu Dalam murkanya, ia pun berlompat untuk memapakinya Guna menyerang bayangan itu Tapi heran, bukannya ia dapat menyerang Ia justru kena memegang serupa barang Tempo ia sudah melihat barang itu Mendongkolnya bukan kepalang Itu adalah dua potong cekerayam yang besar digeragoti Yang sudah tidak ada dagingnya Berbareng dengan itu, di atas pengelari itu terdengar suara orang tertawa lebar Yang disusul dengan pertanyaan Bagaimana? Bagaimana dengan ilmu silat mencuri ayam dan merabah-rabah anjing dari si Pengemis tua? Kapan Kue E. Cheng dan O. E. Yeong mendengar suara itu? Keduanya girang bukan main Cipkong mereka berseru tanpa tertahan lagi Semua orang lantas mengangkat kepalanya Maka di atas pengelari itu mereka lihat Ang Cipkong tengah duduk dengan enteng sekali Mulutnya lagi mengegerogoti sepaha ayam berikut dadanya Inak dipegangi sebelah tangannya Mengenali orang tua itu Hatinya O. Yang Kongcu menjadi dingin sekali Ang Cie P. E. di sana ia berkata Di sini T. Cie memberi hormat Benar-benar ia lantas menekuk kedua lututnya dan mengangguk-angguk Oh, kau mengenal si pengemis tua tanya Ang Cipkong saya terus menggaya mayamnya Ia menanya acuh tak acuh Memang pernah T. Cie bertemu sama Ang Cie P. E. Menyahutau yang Kongcu Yang menyebut dirinya T. Cie, keponakan T. Cie ada punya matu Tetapi T. Cie tidak mengenal gunung Taisan Seharusnya T. Cie mati saja Dauluh hari itu T. Cie sudah lantas mengirim pesuruh burung ke barat Akan memohon petunjuk dari pamanku Setelah itu barulah T. Cie mengetahui Siapai Pamanku itu memesan Apabila T. Cie bertemu pula sama Siapai Mesti T. Cie menyampaikan hormatnya Seraya mengharap kesehatan Siapai Si racun tua itu pandai sekali berpura-pura Berkata Ang Cipkong Yang menyebut si racun tua kepada si Tok O. Yang Hong Dia pun banyak mulutnya Aku si pengemis tua Dapat aku mencuri Dapat aku gegares Tetapi aku tidak merampas anak darah orang Maka kenapa aku bolehnya tidak sehat? Bukankah pamanmu tidak sakit dan tidak tumbuhan juga? A. Yang Kongcu malu dan jengah Ia menyahuti sembarangan saja Barusan aku mendengar kata-katamu Berkata lagi Ang Cipkong Bukankah kau menyebut-nyebut tentang ilmu silat mencuri ayam dan merabah-rabah anjing Tentang pukulan mengemis nasi dan menangkap ular? Bukankah kau sangat memandang enteng kepada semua ilmu silat itu? Di dalam hatinya A. Yang Kongcu kata Aku tidak menyangka bahwa dia telah bersembunyi di atas pengelari Tapi toh ia menyahuti Siapai, aku mohon sukalah siapai memaafkan keponakanmu ini Tadi aku telah mengoceh tidak karuan Karena aku tidak mengetahui ketua partai Loeng Hiong ini justru siapai adanya Ang Cipkong tertawa terkakak Selagi tertawa, tubuhnya berlompat turun Kau menyebut dia Loeng Hiong Tetapi dia tidak sanggup melawan kau Maka itu kaulah Sing Hong berkata ketua pengemis itu Apakah kau tidak malu? Hahaha Eng Hiong ialah pendekar dan Loeng Hiong adalah pendekar tua A. Yang Kongcu malu sekali dengan hatinya mendongkol bukan main Tetapi ia insyaforang bukanlah tandingannya Tidak berani ia turun tangan Tidak berani ia lancang mulut Maka ia terpaksa merendahkan diri Kau mengandalkan ilmu silatnya si racun tua Kau datang ke Tionggoan Ketenggara ini untuk malang melintang Hektometer Hektometer Tapi ketahui olahmu Selama si pengemis belum mampus Aku khawatir kau tidak akan mendapatkan tempatmu di sini Berkata pula si pengemis tua itu A. Yang Kongcu terus mesti mengendalikan diri Siapai bersama pamanku ada sama kesohornya Maka itu aku menurut saja segala perintah siapai Ia berkata, merendah Bagus, ia berseru Cik Kong Kau maksudkan aku si besar menghina si kecil Si tua menghina kamu si anak muda? Bab 33 Kemaru kebesaran A. Yang Kongcu tidak membuka suara Ia melawan diam Di bawah perintahku si pengemis tua Berkata Cik Kong Meski benar ada si pengemis besar Si pengemis pertengahan dan si pengemis kecil Mereka itu bukanlah murid-muridku sekalipun ini si orang Shili Dia barulah belajar serupa ilmu silatku yang kasar Ia masih bukan muridku yang dapat menjadi ahli warisku Bukankah kau memandang enteng ilmu silatku mencuri ayam dan merabah anjing? Bukankah aku si pengemis bangkotan omong besar? Apabila aku hendak mengangkat satu murid langsung Belum tentu ia seperti kau Itulah sudah sewajarnya, menyahut A. Yang Kongcu Di mulut kau mengatakan begini Di dalam hatimu kau mencaci aku Kata pula Ang Cik Kong Itulah keponakanku tidak berani Membilang A. Yang Kongcu Cik Kong jangan percaya obrolannya A. Yang menyelak Di dalam hatinya dia memang sedang mencaci kau Malah mencaci lebih hebat sekali Bagus ya Bocah ini berani mencaci aku Seru Cik Kong dengan gusar Mendadak ia mengulur tangannya Bagaikan kilat Kipas di tangan si anak muda telah kena dirampas Hingga orang melengat Dia membeber kipas itu Di situ terlihat lukisan beberapa tangkai bunga bowetan Serta tulisannya Ciehia dari jaman Song Utara Di samping mana ada lagi sebaris tulisan Bunyinya Pekcusan cu Artinya tuan dari Pekcusan itulah tulisannya O. Yang Kongcu sendiri Hektometer Cik Kong memperdengarkan suara dingin Kemudian ia menanya O. Yang Kongcu Bagaimana kau lihat ini beberapa huruf Sepasang alis matanya Si nona terangkat Ia menjawab Sungguh menyebalkan Itulah mirip tulisannya kuasa dari Toko penukar ruang perak A. Yang Kongcu biasa Mengagulkan diri sebagai pemuda Yang pandai ilmu silap dan ilmu surat Sekarang ia mendengar Percelaannya O. E. Ye Yong Ia mendongkol bukan main Dengan mata melotot Ia memandang si nona Tapi ia melihat wajah orang yang terang Yang seperti tertawa Bukannya tertawa Ia menjadi tercengang Angcit Kong membeber kipas Di telapakan tangannya yang satu Ia bawa itu ke mulutnya Untuk dipakai menyusuti beberapa kali Ia baru saja habis menggerogoti ayam Di bibirnya masih berbelepotan minyak Maka bisa dimengerti Kalau kipas indah itu Bukannya menjadi kipas lagi Setelah mana ia merangkap jari-jari tangannya Hingga kipas itu jadi termas Menjadi sehelai kertas rongsokan Sesudah mana ia melemparkannya Untuk lain orang Kejadian itu bukan berarti apa-apa Untuk A. Yang Kongcu Itulah hebat sekali Itulah kipas yang menjadi alat senjatanya Untuk bertempur Tulang-tulangnya terbuat dari baja pilihan Dengan diremas itu Baja itu turut menjadi tidak karuhan Hanya di sebelah itu Ia pun kagum untuk tenaga besar Dari si pengemis tua Yang dengan gampang saja dapat Meremas remuk itu Jikalau aku sendiri yang melawan kau Sampai mampus juga kau tentu tidak puas Berkata Angcit Kong Maka sekarang juga hendak aku Mengangkat seorang murid Supaya segera dia melawan kau Benar-benar Lau Yang Kongcu penasaran Dengan berani ia pun berkata Saudara ini barusan telah bertempur Beberapa puluh jurus denganku Jikalau si pe tidak turun tangan Sudah tentu keponakanmu Yang beruntung memperoleh kedudukan Di atas angin Sembar tertawa Ia menunjuk kepada Kuei E. Cheng Cid Kong mendungak ke langit Ia tertawa terbahak-bahak Anak Cheng, adakah kau muridku ia menanya Kuei E. Cheng ingat itu hari ia berlutut kepada orang tua ini Untuk memberi hormat Tetapi si orang tua dengan tersipu-sipu membalas berlutut dan mengangguk-angguk kepadanya Maka itu ia lekas-lekas menjawab Aku yang muda tidak mempunyai rejeki untuk menjadi muridmu Nah, kau telah dengar Bukan berkata Cid Kong kepada pemuda si Ouyang itu Aoyang Kongcu menjadi heran sekali Pengemis bangka ini pastilah tidak memperdaya orang Pikirnya Habis bocah ini Dari manakah dia mendapatkan kepandayanya itu? Cid Kong tidak mengambil tahu apa yang orang pikir Ia memandang Kuei E. Cheng Sekarang hendak aku mengambil kau sebagai murid Kau senang atau tidak diatanya Apakah kau tidak mencelek aku si pengemis tua? Apakah enak mendengarnya kau kalau orang katakan gurumu adalah aku si pengemis tua? Tapi Kuei E. Cheng Girang bukan kepalang Lantas saja ia menjatuhkan diri di depan si raja pengemis itu Untuk Pai Kuii delapan kali Hai, anak tolo kata si guru Mengapa kau tidak memanggil suhu? Sebenarnya Teocu sudah mempunyai enam guru Maka itu Teocu pikir Untuk sejenak bocah ini merandak Ia bersangsi Teocu memikir untuk menanyakan dulu pikirannya ke enam guruku itu Benar-benar berkata Angcit Kong Seorang kuncu memang tidak melupakan asal-usulnya Baiklah, sekarang aku mengajarkan kau dulu dengan tiga jurus Lalu di depan ao yang Kongcu sendiri Chit Kong mengajarkan Kuei E. Cheng Kuei E. Cheng memang sangat sebal terhadap itu Pemuda ceriwis dan jumawa Tanpa memilang apa-apa lagi Ia langsung meninju Ao yang Kong tidak takut Ia pun lagi mendongkol Maka habis berkelit Lantas ia balas menyerang Maka kembali di situ keduanya bertarung Rahasianya Hang Leong Sipet Chiang adalah tenaga yang dikerahkan di satu saat Tentang ilmu silatnya sendiri sangatlah sederhana Dipelajarinya pun gampang Yang sulit adalah melatihnya hingga mahir Orang-orang seperti Nimao Chuong, Bwee Tiao Hang dan ao yang Kongcu Itu bukanlah tandingannya Kuei E. Cheng Tetapi kenapa ia sanggup melayani mereka bertiga? Itulah rahasianya Pula kali ini Ao yang Kongcu menghadapi sendiri si pengemis tua mengajari Kuei E. Cheng Kalau perlu ia dapat menyangkoknya Tetapi sekarang setelah bergemerak Ia merasakan kesulitannya Sekarang Kuei E. Cheng dapat menggunai 18 jurus Ia dapat menyambung itu kepala dengan buntut dan buntut dengan kepala Karena ia telah pandai menjalankan 15 jurus Mendapat tambahan 3 jurus yang terakhir ini Tenaganya lantas saja bertambah Ao yang Kongcu melayani bekas tandingannya ini dengan bersungguh Dia sudah menggunai 4 macam ilmu silat Ia tapinya cuma dapat berimbang saja Mereka ini jadi sama tangguhnya Sedang tadinya ia terlebih unggul Sesudah lewat lagi beberapa jurus tanpa hasil Ia menjadi bingung Jikalau hari ini aku tidak memperlihatkan ilmu silat istimewa dari keluarga ku Pasti sekali sukar untuk aku merebut kemenangan Ia berpikir Semenjak masih kecil aku telah dididik pamanku Kenapa aku tidak dapat merobohkan muridnya si pengemis tua ini Murid yang baru saja diberi pengajaran Tidakkah dengan begitu aku akan meruntuhkan kesohoran dari pamanku di tangannya si pengemis bangkotan ini? Karena ini, mendadak ia mengirim tinjunya yang hebat Melihat serangan itu, Kwee Cheng segera menangkis Tapi mendadak ia seperti kehilangan tangan lawan Yang menjadi lemas dengan sekonyong-konyong Atau di lain saat pelok batang lehernya telah kena ditinju tanpa ia dapat berdaya Ia menjadi kaget sekali, sambil Tunduk ia lompat, tangannya membalas menyambar Awoyang Kongcu berkelit sambil menggeser kaki Sambil berkelit, ia juga menyerang Kali ini Kwee Cheng tidak berani menangkis Ia berkelit dengan cepat Tapi aneh gerakan tangannya Kongcu ini Entah bagaimana, tangannya seperti menuju ke kiri Taunya ke kanan, maka pelok lagi sekali tangannya ini mengenakan pundak Hebat untuk Kwee Cheng Lekas juga ia terhajar untuk ketiga kalinya Anak Cheng, tahan berkata Angcit Kong Hitunglah kau yang kalah satu kali ini Kwee Cheng menurut, ia lompat keluar gelanggang Ia merasakan sakit pada tempat-tempat yang terpukul Tapi ia pun memberi hormat pada lawannya seraya berkata Benar kau lihai, aku bukanlah tandinganmu Awoyang Kongcu puas sekali Ia lantas melirik Oe Ye Yong Angcit Kong lantas berkata Si racun tua setiap hari memelihara ular Ini ilmu silatnya kulit ular emas Tentulah ia ciptakan dari tubuhnya ular berbisa Kau beruntung sekali, karena sekarang belum aku si pengemis tua dapat memikir daya untuk memecahkannya Nah, kau pergilah baik-baik Awoyang Kongcu tercekat hatinya Ia pikir, paman telah pesan wantawan tipadaku, kalau bukan Menghadapi bencana kematian, tidak boleh aku menggunai ini Tio silatnya yang diberi nama Kim Choa Kun Kun tahu ular emas Sekarang si pengemis tua mengetahuinya Apabila pamanku mengetahui juga, aku bisa dihukum berat Karena ini lenyaplah kepuasan hatinya Ia memberi hormat kepada Angcit Kong Lantas ia bertindak keluar dari rumah abu itu Eh, tunggu dulu Hendak aku bicara denganmu Oe Ye Yang mencegah Awoyang Kongcu menghentukan tindakannya Ia menoleh Oe Ye Yang memberi hormat dan menjura kepada Angcit Kong Cit Kong, katanya Baiklah hari ini kau menerima dua murid Kau sekarang berat sebelah, aku tidak mau mengerti Angcit Kong menggeleng kepala tetapi ia tertawa Sebenarnya aku telah melanggar aturan dengan menerima murid, katanya Maka itu tidak dapat dalam satu hari aku melanggar pula aturan dengan menerima dua murid Ayahmu sendiri sangat lihai, mana dapat ia membiarkan kau mengangkat aku si pengemis tua menjadi gurumu Oe Ye Yang menunjukkan rupa kaget dan sadar Oh, kau juri terhadap ayahku katanya Cit Kong kena dibikin panas hatinya Takut katanya, hektometer Baiklah, aku terimakah sebagai murid Mustahil Oe Ye Laosia di bangkotan tersesat nanti gegares tubuhku Oe Ye Yang dirang, ia tertawa Baiklah, satu patah menjadi kepastian ujarnya Jangan kau menyesali Suhu, kamu kaum pengemis, bagaimana caranya kamu menangkap ular? Coba Suhu mengajari aku Cit Kong berpikir Ia tak tahu maksudnya nona ini tetapi ia tahu orang sangat cerdik Ia menduga tentulah putrinya Tong Sia Oe Ye Yok Su ini mengandung sesuatu maksud Menangkap ular menangkap di tempat tujuh dim, ia memberi keterangan Kedua jeriji tangan mesti merupakan sebagai sepit Asal tepat kenanya, ular bagaimana beracun juga tidak bakalan bergeming lagi Kalau ular yang kasar sekali tanya pula si nona Ia maksudkan ular besar Ajukan tangan kiri, untuk memancing ia menggigit jari tangan kiri kita Cit Kong mengajari Lalu dengan tangan kanan menghajar dia di tempat tujuh dim juga Apakah menhajarnya mesti cepat sekali? Tentu saja Tangan kiri itu mesti dipakaikan obat Supaya toh kalau kena digigit, akibatnya tidak membahayakan Oe Ye Yok mengangguk Ia melirik kepada si pengemis tua itu Ia mengedipi matanya Suhu, sekarang kau boleh torahkan obat padaku Ia minta Ia memanggil Suhau, guru Biasanya angcit Kong ini Kalau ia menghadapi ular Biar yang sangat beracun Ia mengeemplangnya dengan tongkatnya Dari itu ia tidak se-ia obat Akan tetapi si nona melirik padanya Mengedipi mata Ia lantas mengasih turun cupu-cupu di berbelkongnya Dari dalam itu ia menuang sedikit arak Dengan itu ia menorehkan kedua tangan ini murid yang baru Oe Ye Yok membawa kedua tangannya ke hidungnya Untuk mencium nih Lantas ia memperlihatkan wajah yang luar biasa Ia pun segera menghadapi Aoyang Kong Chu Halo tegurnya Aku ini muridnya angcit Kong Sekarang aku ingin belajar kenal dengan ilmu silatnya kulit ular lemas Paling dulu hendak aku menjelaskan padamu Tanganku ini sudah ditorahkan obat pemunah racun ularmu Dari itu kau haruslah waspada Aoyang Kong Chu tidak takut Pikirnya dengan menempur kau Bukannya dengan segebrakan saja dapat aku mencukupmu Tidak peduli tanganmu ada Apanya yang aneh Cukup untukku asal aku tidak membenturnya Maka ia tertawa dan menyahuti Jikalau aku sampai terbinasa di tanganmu Aku puas Semua ilmu silatmu yang lainnya biasa saja Berkata si nona Karena aku cuma mau belajar kenal sama ku tahu ularmu yang bau busuk itu Maka jikalau kau menggunakan kainnya macam ilmu silat Kau terhitung kalah Apa yang kau bilang nona Aku mengiringi saja Sahutau yang Kong Chu Oeyang tertawa Aku tidak sangka kau telur busuk Pandai sekali kau bicara katanya Lihat tanganku Kata-kata ini disusul serangannya Dengan jurus Pogiyokun ajarannya Angcit Kong Aoyang Kong Chu sudah lantas berkelit ke samping Oeyeyong menyerang terus Mulanya dengan tendangan kaki kiri Lalu itu disusul dengan bangkolan tangan kanan Ini pun ada ajarannya karena namanya pukulan sutera terbang Melihat orang kesit Aoyang Kong Chu tidak berani memandang enteng Ia mengulur tangan kanannya Ia tekuk itu Lalu mendadak ia menhajar ke pundak si nona Inilah jurus dari Kim Cho Akun Kun tahu ular emas itu Sungguh sebat serangannya itu Hampir tangannya mengenakan sasarannya Mendadak ia sadar Cepat-cepat ia menarik pulang Sejenak itu ia ingat si nona mengenakan baju lapis berduri Kalau serangannya mengenai Tangannya pasti berdarah Justru orang membatalkan serangannya itu Justru Oeyeyong menyerang Dua-dua tangannya melayang ke arah muka Aoyang Kong Chu mengebaskan tangan bajunya Dengan itu ia menangkis serangan si nona Oeyeyong mengenakan baju lapis Dan kedua tangannya dipakaikan obat Maka itu kecuali mukanya Tidak ada lain anggota tubuhnya yang dapat dijadikan sasar Karena itu Oeyong Kong Chu menjadi mendapat rintangan Untuk menyerang ke bawah Ia tidak mempunyai harapannya Karena ini Ia jadi kena terdesak Ia mesti main berkelit atau lompat sana lompat sini saja Kalau aku serang mukanya dan berhasil Aku berlaku lanjang Pikirnya ini anak muda Kalau aku jambak rambutnya Itulah terlebih hebat lagi Aku jadi berlaku kasar Habis, kemana aku mesti menyerang Tetapi ia cerdik Ia lantas mendapat akal Selagi berkelit Ia merobek ujung bajunya Ia pakai itu untuk membalut kedua tangannya Maka sebentar kemudian Ia mulai berkelahi dengan mencoba untuk menangkap tangan lawannya Tiba-tiba Oeyeyong lompat keluar gelanggang Kau kalah serunya Itulah bukan ilmu silatmu yang bau Oh, aku lupa berkata si anak muda, jengah Sekarang teranglah ilmu silat tularmu Yang bau itu tak dapat berbuat apa-apa terhadap muridnya Angcitkong Kata si nona yang lici itu Itu artinya ilmu silat itu tak ada keanehuannya Selama di Istana Chaoang Kita pun pernah bertempur Itu waktu aku malas mengeluarkan tenaga Aku kalah Karena itu, kita sekarang seri Mari kita bertempur lagi Untuk memastikan menang atau kalah Mendengar itu liseng semua heran Mereka berpikir Ini nona memang lihai Tetapi dia tak dapat melawan musuhnya Barusan ia menang karena menggunai akal Tidakkah itu bagus? Kenapa dia mau bertempur lagi? Seperti orang melukiskan ular ditambah kaki Angcitkong sebaliknya tertawa Ia tahu nona ini sangat pintar dan akal Dia rupanya hendak menggunai hadirnya ia di situ untuk mempermainkan keponakannya Aoyanghang itu Maka ia membiarkan saja Ia lebih perlu menggerogoti sisa ayamnya Ah, kenapa kita mesti main sungguh-sungguhan tertawa Aoyangkongcu Kau yang kalah atau aku yang menang toh sama saja, bukan? Tapi, kalau ada Mempunyai kegembiraan Baiklah aku yang rendah suka menemani kau main-main Aoyang berkata pula Selama di istana pangeran cawawang itu Di kiri kananmu semua Ialah sahabat-sahabatmu Andai kata aku menang Terang sudah mereka bakal menolongi kau Itulah sebabnya kenapa aku malas melayani kau Tapi di sini ada sahabat-sahabatmu Ia menunjuk kepada semua gundik orang yang mengenakan pakaian serba putih itu Dan aku pun ada kawan-kawanku Memang benar sahabatmu berjumlah lebih banyak Tetapi tidak apa Aku dapat melayani kerugian di pihakku itu Sekarang begini saja Mari kita menggurat satu lingkaran bulat Siapa yang lebih dulu keluar dari lingkaran Dia yang kalah Mendengar suara orang yang agaknya mendesak itu Tetapi toh ada pantasnya Aoyang kongcu mendongkol berbareng geli di hatinya Ia suka menerima baik usul itu Bahkan ialah yang segera membuat lingkaran itu Ia menggurat dengan kakinya Ialah kaki kiri ditancap di tengah-tengah Kaki kanannya berputar mengikuti tubuhnya Ia membuat lingkaran lebar bundar enam kaki Rombongan kepang bensi ini anak muda Tetapi melihat kepandayan orang itu Mereka kagut dan memuji dalam hati Oeyang lantas bertindak masuk ke dalam lingkaran itu Kita bertempur secara bun atau secara budiatanya Bun itu berarti lunak dan bu itu berarti keras Hebat kau, banyak keanehanmu Pikirau yang kongcu Ia menanya, bagaimana caranya bun dan bagaimana caranya bu? Kerabun itu ialah aku menyerang kau tiga kali Kau tidak boleh membalas Menerangkan si Nona Kau juga menyerang kepadaku dan aku pun tidak boleh membalasi Kalau kerabu ialah kita bertarung sesuka kita Kau boleh pakai ilmu silatular mampus Atau kuntau tikus hidup Sesukamu Asal siapa yang keluar terlebih dah lulu dari lingkaran Dialah yang kalah Aku pikir baiklah kita ambil kerabun Berkata si anak muda Dengan begitu kita tidak mengganggu persahabatan kita Kalau kerabu, sudah pasti kau bakal kalah Berkata si Nona Kau pilih kerabun Kau masih mempunyai harapan Baiklah, aku memberi keleluasan padamu Kita pakai kerabun Siapa yang menyerang lebih dulu Kau atau aku? Aoyang Kongcu malu menyerang lebih dulu Tentu saja kau yang mulai lebih dulu Ia memberikan penyahutannya Kau licin sekali tertawa Oe Ye Yong Kau memilih Belakangan Karena kau tahu Jikalau kau lebih dulu Kau bakal tampak kerugian Kau jadi berpura ngalah terhadap aku Baiklah, hari ini aku yang akan terus bersikap seorang kesatia Aku akan mengalah sampai di akhirnya Aoyang Kongcu pun berpikir Sebenarnya tidak apa yang aku menyerang terlebih dulu Tapi ketika ia hendak mengucapkan itu Si Nona sudah mendahului padanya Lihat serangan Nona ini benar-benar menyerang Di hadapannya terlihat sinar berker depan menyambar lawannya Ia ternyata memegang senjata rahasia di dalam tangannya Aoyang Kongcu terkejut Untuk menangkis sama kipasnya Kipasnya itu sudah dirusak Angcit Kong Ia dapat menggunai ujung bajunya Untuk mengebas Tangan ujung bajunya baru disobek Ia tidak menangkis Ia pun tidak bisa mundur Sebab mundur berarti keluar dari lingkaran Tidak ada pilihan lain Terpaksa ia menjejak kedua kakinya Untuk mencelat mengapungi diri Tingginya setombak lebih Dengan begitu semua senjata rahasia itu lewat di bawahan kakinya Si Nona telah menimpuk dengan beberapa puluh jarumnya Serangan yang kedua si Nona berseru Ia menyerang pula di saat orang terapung habis dan tinggal turunnya saja Serangannya kali ini ke kiri dan ke kanan Ke atas dan ke bawah Itulah ilmu melepaskan jarum ajaran Angcit Kong yang bernama Boantian hoa ia tengkim kiam atau melempar jarum memabungi langit Bagaikan hujan bunga Habislah aku mengeluh kau yang kongcu saking kagetnya Perempuan ini sungguh kejam Justru itu ia merasakan ada orang mencekal leher bajunya di bagian dan belakang Dan terus kakinya terang angkat lebih tinggi Berberang dengan mana Ia mendengar suara sarser dari lewatnya semua jarum rahasia Yang terus jatuh ke tanah Ia mengerti bahwa ada orang yang sudah menolongi padanya Hanya belum sempat ia melihat penolong itu Ia merasa tubuhnya sudah dilemparkan Sebenarnya ia tidak dilempar keras Akan tetapi lihainya orang yang melemparkannya itu Ketika tubuhnya tiba di tanah Yang mendahului jatuh adalah lengan kirinya Maka sebelum dapat berlompat bangun Ia terbanting keras juga Ia menduga kepada Angcitkong Sebab di situ tidak ada orang lain yang terlebih pandai Ia mendongkol sekali Tanpa menoleh lagi Ia ngeloyor keluar dari rumah abu itu Semua gundiknya melerut mengikuti padanya Suhu, kenapa kau menolongi makhluk busuk itu Oeyeyong tanya gurunya Angcitkong tertawa Dengan pamannya itu aku bersahabat kekal sahutnya Dia memang jahat, dia bagiannya mampus Tetapi kalau dia mampus di tangan muridku Jelek di muka pamannya itu Ia terus menepuk-nepuk pundak Muridnya yang cerdik itu Anak manis, hari ini kau telah membuat terang muka gurumu Dengan apa aku harus memberi upah kepadamu Oeyeyong mengulur lidahnya Aku tidak menghendaki tongkatmu Suhu katanya Walaupun kau menghendaki Tidak dapat aku memberikannya itu Kata Sangguru Aku memikir untuk mengajari kau Satu atau dua tipu silat Tetapi dalam beberapa hari ini Aku sangat malas bergerak Aku tidak mempunyakan kegembiraanku Aku nanti memasaki kau Beberapa macam sayur Untuk membangkitkan semangatmu Berkata Oeyeyong Sekarang aku tak sempat berdahar Ia menunjuk Liseng serta rombongannya Kami kaum Kepang ada Mempunyai banyak urusan untuk dibicarakan Liseng dan kawan-kawannya Menghampirkan Kue Echeng dan Oeyeyong Untuk menghanturkan terima kasih Nona Tia pun meloloskan diri dari belenggunya Ia dekati Oeyeyong Tangan siapa ia tarik Ia mengutarakan rasa syukurnya Oeyeyong menunjuk kepada Kue Echeng Ia berkata kepada si Nona Matot yang Yang menjadi paman gurmu yang nomor satu Pernah mengajarkan ilmu Silat dan lain-lain paman gurumu Seperti Khu Supae dan Ong Supae Semua memandang tinggi kepadanya Sebenarnya kita adalah orang sendiri Setelah Liseng mengasih selamat kepada Ang Chit Kong, Kue Echeng dan Oeyeyong Mereka memang tahu Ketua itu tidak pernah menerima murid Tetapi entah bagaimana Kali ini kebiasaan itu tidak dapat dipertahankan Tentu saja ia yang diajar Hanya beberapa jurus Menjadi kagum sekali Ia pun berkata Besok hendak ia mengadakan Perjamuan guna pemberian selamat itu Aku khawatir mereka jijik dengan Kedekilan kita Mereka tidak akan Sudidaha makanan kita Kaum pengemis Berkata Chit Kong Sambil tertawa Besok pasti kita akan hadir Berkata Kue Echeng lekas Lito aku ada Chiam Pue Echeng kami Aku justru ingin sekali Mempererat persahabatan kita Senang Liseng mendapat Perkataan anak muda ini Ia memang suka ini Anak muda yang lihai Dan sifatnya sangat merendah Kamu bersahabat erat Inilah bagus Kata Chit Kong Tapi ingat Jangan kau membujuk Murid kepalaku ini Menjadi pengemis Kau, muridku yang kecil Pergi kau mengantarkan Nona tiap pulang Kami bangsa pengemis Sekarang kami hendak pergi Mencuri ayam dan Mengemis nasi Habis berkata begitu Pangcu dari Kepang itu Partai Pengemis Sudah lantas Ngeloyor pergi Liseng beramai mengikuti Tetapi sebelum Pergi Liseng memberitahukan Pesat besok bakal dibikin Di rumah abu itu Oeyeyong mengantarkan Nona tiap pulang Kue Echeng juga turut Mengantar karena ia khawatir Mereka itu nanti Bertemu Aoyang Kongcu Di tengah jalan Itulah berabe Di tengah jalan itu Nona tiap Perkenalkan dirinya Pada Oeyeyong Ia ternyata Bernama Ia memang pernah belajar Silat pada Ceng Ceng Sanjin Sanput Jilie Tetapi dasar dari Keluarga hartawan Ia tidak bisa membuang Semua sifatnya Si orang hartawan Maka itu ia beda Dari Oeyeyong Yang polos dan sederhana Meskipun sebenarnya Oeyeyong termanjakan Oleh ayahnya Sekembalinya dari rumah Tia Yauki Kue Echeng dan Oeyeyong Hendak pulang ke penginapannya Untuk beristirahat Mereka merasa letih Akan tetapi mendadak Mereka mendengar Tindakan kaki kuda Mendatangi dari Arah selatan ke utara Setelah datang Hampir dekat Penunggang kuda itu Menghentikan binatang Tunggangannya Oeyeyong ingin ketahui Siapa pengunggang kuda itu Ia lari menghampirkan Kue Echeng mengikuti dia Untuk herannya muda-muda ini Mereka mengenali Yoke Kang Yang tangannya Menuntun seekor kuda Dan Berdiri di tepi jalan Orang siu itu asik Pasang ngomong dengan Aoyang Kongcu Sebenarnya mereka Ini ingin mendengar Pembicaraan orang Tetapi mereka Tidak berani Datang terlalu dekat Khawatir nanti Kepergok Maka itu Apa yang terdengar Adalah Aoyang Kongcu Menyebut-nyebut Gakhui dan Kota Liman Dan Yoke Mengatakan Ayahku Setelah itu Aoyang Kongcu Memberi hormat Bersama murid-muridnya Dan gundik-gundiknya Ia berlalu Yoke Berdiri menjublak Lalu ia menghela nafas Kemudian ia berlompat Naik ke atas kudanya Yohian Kongcu Kerananya perjalananku terlambat Kue Echeng Menyaut Mukanya Yoke Merah dan Dirasakan panas Tetapi Kue Echeng Tidak dapat melihatnya Toh aku Kita jalan terus Sekarang Atau singgah dulu Yoke Tanya Apakah Nona Oeyang Akan turut Bersama Pergi ke Pahia Bukannya Aku mengikut Kamu Tetapi Kaulah Yang mengikuti Kami Kata Oeyang Toh Tidak ada Perbedaannya Kue Echeng Tertawa Mari kita pergi Ke rumah Abu Untuk beristirahat Setelah terang Tanah kita Melanjutkan Perjalanan kita Yoke Menurut Maka mereka Balik ke rumah Abu Keluarga Lau itu Kue Echeng Menyalakan Sisa Lilinya Aoyang Kongcu Oeyang Membawa Sebuah Ciaktai Dengan Menyuluh Ia Penguti Semua Jarumnya Hawa Malam Itu Panas Mengkedus Maka Ketiganya Merebahkan Diri Di depan Ruang Di mana Mereka Meletakkan Daun Pintu Hampir Mereka Kepulasan Kuping Mereka Mendengar Tindakan Kaki Kuda Lantas Mereka Bangun Untuk Berduduk Untuk Memasang Kuping Terang Itu Bukannya Seekor Kuda Dan Suaranya Pun Makin Nyata Yang Di depan Tiga Orang Yang Di belakang Yang Mengejar Belasan Berkata Oeyang Kue Echeng Seperti Hidup Di Punggung Kuda Ia Lebih Berpengalaman Daripada Si Nona Ia Kata Inilah Aneh Pengejar Itu Terdiri Dari 16 Orang Apakah Tamu Yang Di depan Itu Semua Kuda Mongolia Yang Di belakangnya Bukan Heran Kenapa Kuda Mongolia Dari Gurun Pasir Lari-larian Di Sini Oeyang Berbangkit Ia Menarik Tangan Kue Echeng Buat Diajak Ke Pintu Mendadak Saja Sebatang Anak Panah Lewat Di Atasan Kepala Mereka Ketiga Penunggang Kuda Sudah Lantas Sampai Di Depan Rumah Abu Hanya Celaka Penunggang Kuda Yang Paling Belakang Ketika Sebatang Panah Menyambar Pula Kudanya Terpanah Kempulannya Binatang Itu Meringkik Lalu Roboh Syukur Untuknya Dia Kaget Dia Dapat Berlompat Turun Dari Kudanya Itu Hanya Ia Tidak Mengerti Ilmu Ringan Tubuh Turun Dengan Tubuh Yang Berat Dua Kawannya Berdiri Bengong Dan Saling Mengawasi Aku Tidak Kurang Suatu Apa Berkata Yang Kudanya Roboh Itu Kau Lekas Berangkat Terus Nanti Aku Merintangi Mereka Itu Nanti Aku Membentui Kau Merintangi Mereka Kata Yang Satunya Su Ong Ya Boleh Lekas Menyingkir Mana Bisa Berkata Orang Yang Dipanggil Su Ong Yaitu Pangeran Keempat Mereka Itu Bicara Dalam Bahasa Mongolia Dan Kue E Cheng Merasa Mengenali Mereka Ialah Tuli JB Dan Borowul Tentu Saja Ia Menjadi Bertambah Heran Hingga Ia Menduga Duga Kenapa Mereka Itu Berada Di Tempat Ini Tadinya Ia Berniat Pergi Menemui Mereka Atau Kaum Pengejarnya Keburu Sampai Dan Sudah Lantas Mulai Mengurung Ketiga Orang Mongolia Itu Membuat Perlawanan Dengan Panah Mereka Nyata Mereka Pandai Sekali Menggunai Senjatanya Itu Pihak Pengurung Tidak Berani Datang Mendekat Mereka Menyerang Dengan Anak Panah Dari Kejauhan Naik Berseru Seorang Mongolia Tangannya Menunjuk Ketian Bendera Bagaikan Kera Mereka Itu Berlompat Naik Maka Itu Sebentar Kemudian Mereka Dapat Memernahkan Diri Di Tempat Tinggi Pihak Pengurung Mendesak Lebih Jauh Semua Mereka Turun Dari Kudanya Masing-masing Engkoceng Kau Keliru Kata Oe Ye Yong Mereka Berlima Belas Tidak Bisa Salah Salah Satunya Telah Kena Terpanah Benar Saja Seekor Kuda Yang Lain Mendatangi Dengan Perlahan Di Pelananya Ada Penunggangnya Yang Tergantung Kaki Kirinya Dan Terseret Di Dadanya Ada Panak Panjang Yang Menancap Diam-diam Kue E Cheng Merayap Menghampiri Penunggang Kuda Itu Yang Sudah Mati Ia Mencabut Anak Panah Ia Mendapat Kenyataan Gagang Panah Tersalut Besi Matang Bahkan Disitu Ada Ukiran Seekor Macan Tutul Ialah Tanda Dari Panah Anak Panah Itu Lebih Berat Dari Anak Panah Biasa Sekarang Ia Tidak Bersangsi Pula Maka Ia Berteriak Menanya Yang Di Atas Itu Suhu JB Dan Adik Tuli Tiga Orang Itu Terdengar Berseru Kegirangan Berbareng Dengan Itu Dua Bayangan Putih Melayang Turun Ke Arah Pemuda Si Kue E Itu Kue E Cheng Mendengar Suara Sayap Burung Atau Ia Segera Mengenali Burung Itu Sangat Tajam Matanya Walaupun Dalam Gelap Mereka Mengenali Majikan Mereka Maka Ini Mereka Lantas Terbang Turun Semabil Berpekik Mereka Hingga Dipundak Majikannya Itu Oe Ye Yon Kagum Sekali Memang Pernah Ia Mendengar Kue E Cheng Bercerita Halnya Memanah Burung Raja Wali Dan Mendapatkan Anaknya Yang Terus Dipyara Hingga Ia Pun Memikir Burung Itu Mari Kasih Aku Bermain Main Dengan Ia Kata Tanpa Menghiraukan Musuh Semakin Mendekati Ia Mengulur Tangannya Untuk Memegang Burung Itu Guna Mengusap Usap Bulunya Tapi Burung Itu Lihai Ia Tidak Kenal Sinona Ia Mematok Syukur Sinona Keburu Tarik Pulang Tangannya Itu Jangan Kue E Cheng Mencegah Burung Ini Busuk Kata Sinona Yang Tertawa Biar Bagaimana Ia Suka Burung Itu Yang Ia Terus Awasi Yang Cie Awas Mendadak Kue E Cheng Berseru Itu Waktu Dua Batang Anak Panah Menyambar Ke Arah Dadanya Sinona Oe Ye Yang Acuh Atas Datangnya Anak Panah Itu Akan Tetapi Dengan Sebab Ia Menyembar Tubuhnya Si Penunggang Kuda Yang Sudah Mati Itu Maka Kedua Anak Panah Lantas Mengenakan Tubuh Orang Itu Yang Ternyata Adalah Serdadu Kim Cuma Sebab Ia Mengenakan Baju Lapis Anak Panah Itu Jatuh Ke Tanah Lantas Sinona Merogoh Kantungnya Si Serdadu Ia Keluarkan Rangsum Keringnya Yang Mana Ia Pakai Untuk Memberi Makan Kepada Kedua E Keraja Wali Itu Yang Cie Kau Memainlah Dengan Burung Ini Nanti Aku Menghajar Tentara Kim Itu Berkata Kue E Seng Yang Segera Lompat Maju Tepat Menghadapi Satu Musuh Yang Memanah Kepadanya Ia Sampok Anak Panah Itu Dengan Tangan Kiri Lalu Dengan Tangan Kanan Ia Cekal Tangan Orang Yang Ia Terus Tekuk Patah Hai Bangsat Anjing Dari Mana Berani Banyak Tingkah Disini Berteriak Seseorang Dari Tempat Yang Gelap Ia Bicara Dalam Bahasa Tiong Hoa Malah Suaranya Dikenali Kue E Seng Sehingga Pemuda Ini Heran Pengah Ia Tercengang Sepasang Kampak Sudah Menyambar Kepadanya Cahaya Senjata Itu Bergemer Lapan Melihat Serangan Bukan Semelarang Serangan Kue E Seng Mendak Sembari Mendak Ia Membalas Menyerang Segera Dengan Jurus Naga Sakti Menggoyang Ekor Dari Hap Leong Sip Pets Yang Tidak Tempo Lagi Musuh Terhajar Pundak Tulang Tulang Padat Patah Dan Remuk Tubuh Terpental Jatuh Sambil Ia Mengeluarkan Jeritan Yang Menyayatkan Maka Sekarang Kue E Ceng Ingat Salah Saudari Hang Ha Su Koe I Yaitu Song Bun Hujian Ceng Kian Menyesal Juga Pemuda Itu Yang Ia Hanya Tidak Menyangka Baru Beberapa Bulan Atau Ia Sekarang Dapat Mengalahkan Siluman Dari Sungai Hang Hau Itu Demikian Gampang Pengah Ia Menyesal Mendadak Datang Lagi Serangan Sebuah Golok Dan Sebatang Tombak Ia Segera Menduga Kepada Tuan Huntu Sim Cengkong Dan Tuyabeng Ciyogou Ceng Liat Ia Membangkol Tombak Orang Dan Menarik Maka Tubuh Si Penyerang Menjadi Terjerunuk Maju Tempat Menjadi Sasarannya Golok Kawannya Tetapi Dengan Satu Tendangan Kue E Ceng Menghalau Golok Yang Terbang Melayang Habis Itu Dengan Kesebatannya Pemuda Ini Mengangkat Tubuh Orang Untuk Dilemparkan Maka Itu Cengkong Dan Ceng Liat Saling Bentur Dengan Keras Hingga Keduanya Pingsan Hang Ho Sukai Ini Tinggal Bertiga Sebab Siluman Yang Satu Lagi Yaitu Toat Pek Pian Ma Cheng Hiong Telah Terbinasa Di Tangannya Lio Ko An Ketika Ia Nelusup Masuk Kedalam Rombongan Perambok Tai O Itu Mereka Bertigalah Orang Orang Lihai Dari Rombongan Serdadu Serdadu Kim Yang Mengejar Tuli Bertiga Itu Mereka Roboh Tanpa Diketahui Rombongannya Maka Serdadu Serdadu Kim Itu Masih Tetap Menyerang Tuli JB Dan Borowul Masih Kamu Tidak Mau Menyingkir Apakah Kamu Ingin Mampus Semua Di Sini Membentak Kwe Seng Yang Segera Maju Menyerbu Menyerang Kalang Kabutan Kepada Serdadu Serdadu Itu Hingga Sebentar Kemudian Mereka Itu Menjadi Kacau Dan Kabur Sim Cheng Kong Dan Gou Cheng Lihat Sadar Saling Susul Melihat Ancaman Bahaya Mereka Kabur Tanpa Beraya Lagi JB Bersama Borowul Lihai Ilmu Panahnya Mereka Dapat Membinasakan Tiga Serdadu Tuli Mengawasi Kebawah Ia Menyaksikan Kwe Cheng Menghajar Musuh Ia Girang Bukan Main Anda Kau Baik Ia Menanya Terus Dengan Memeluk Tiang Bendera Ia Merosot Turun Setibanya Di Tanah Si Sambar Tangan Saling Jabat Dengan Keras Meti Mereka Saling Tatap Menyusul Itu JB Dan Borowul Pun Merosot Tutun Tiga Orang Itu Melawan Kami Dengan Tameng Tidak Dapat Kami Memanah Mereka Berkata JB Coba Tidak Cheng Jie Datang Menolong Pastilah Kami Tak Bakal Dapat Minum Pulairnya Sungai Onom Yang Jernih Jago Panah Ini Berbicara Separuh Bergurau Hingga Orang Tertawa Kue E Cheng Lantas Menghampirkan Oe Ye Yong Untuk Ditarik Menghampirkan Tuli Bertiga Inilah Adik Angkatku Ia Perkenalkan Nona Itu Oe Ye Yong Yang Lucu Dan Berani Sembari Tertawa Ia Lantas Berkata Sepasang Burung Ini Dapatkah Diberikan Kepadaku Tuli Berdiam Mengawasi Si Nona Ia Tidak Mengerti Bahasa Tiong Hua Dan Peterjemahnya Telah Mati Terbinasasi Tangan Musuh Ia Cuma Mendengar Suara Orang Halus Dan Merdu Dan Wajahnya Manis Eh Anda Mengapa Kau Membawa Burung Ini Kue E Cheng Tanya Ia Pun Tidak Mengambil Peduli Perkatannya Si Nona Ayah Anda Menitahkan Kaisar Song Menyahut Tuli Kami Berjanji Bersama Sama Mengerahkan Angkatan Perang Kita Guna Menggenjat Pasukan Perang Kim Adikku Bilang Mungkin Nanti Aku Ketemu Kau Maka Ia Menyuruh Aku Membawa Burung Ini Kue E Cheng Berdiam Mendengar Orang Menyebut Putri Go Chin Ia Berpikir Dalam Sabtu Bulan Aku Mesti Memenuhi Janji Pergi Kepulau Toho Ato Mungkin Sekali Ayahnya Yong Jie Bakal Membunuh Aku Maka Itu Tiba Tiba Dapat Oe Ye Yong Dan Berkata Sepasang Burung Ini Menjadi Kepunyaanku Kau Boleh Ambil Buat Main Oe Ye Yong Gerang Bukan Main Ia Lantas Pula Mengambil Daging Kering Untuk Mengasih Makan Pada Burung Itu Tuli Lantas Bercerita Bagaimana Ayahnya Jeng His Khan Menang Berperang Melawan Bangsa Kim Bagaimana Ia Diutus Kepada Raja Song Untuk Membuat Perserikatan Akan Tetapi Di Tengah Jalan Ia Berpapasan Sama Tentara Kim Yang Merintanginya Hingga Mereka Bertempur Hingga Habislah Barisan Pengiringnya Hingga Mereka Tinggal Bertiga Saja Maka I Sukur Di Sini Ia Bertemu Ini Saudara Angkat Yang Dapat Menolongi Mereka Mendengar Keterangan Tuli Ini Kue E Cheng Menjadi Ingat Apa Yang Ia Dengar Di Kue In Tengpo Yoke Menyuruh Bok Liam Chu Pergi Kelimaan Untuk Menemui Perdana Menteri Subie Wan Untuk Memesan Agar Perdana Menteri Membinasakan Utusan Mongolia Ketika Itu Belum Tahu Apa Tidak Tahunya Negara Kim Sudah Mengetahui Rahasia Itu Dari Itu Dengan Yoke Di Utus Raja Kim Keselatan Maksudnya Pun Tak Lain Tak Bukan Merintangi Perserikatan Song Dan Mongolia Itu Pihak Kim Itu Rupanya Berkeputusan Tetap Untuk Menawan Aku Tuli Berkata Pula Maka Juga Adik Kerajanya Sendiri Yaitu Pangeran Yang Nomor Enam Yang Memimpin Pasukannya Memegat Kami Adakah Ya Wanyen Lieh Tanya Kue E Ceng Benar Dia Memakai Kopiah Emas Inilah Aku Lihat Jelas Sayang Sekali Tiga Kali Aku Panah Dia Saban Saban Panah Ku Dirintangi Tameng Pengiring Pengiring Kue E Ceng Girang Sekali Hingga Ia Berseru Yang Cie Adik Keng Wanyen Liah Ada Di Sini Mari Kita Lekas Cari Dia O E Yang Menyahuti Tetapi Yoke Keng Tidak Malah Orangnya Pun Tidak Nampak Kue E Ceng Heran Yang Dia Pergi Ketimur Aku Ke Barat Katanya Cepat Lantas Keduanya Lari Pesat Sekali Setelah Berlari-lari Beberapa Li Kue E Ceng Dapat Menyandak Beberapa Serdadu Kim Yang Lagi Kabur Ia Menawan Satu Di Antaranya Maka Ia Mendapat Kepastian Benarlah Pemimpin Tentara Pengepung Tuli Adalah Wanyen Liah Sendiri Hanya Di Saat Itu Ini Serdadu Tidak Ketaui Dimana Beradanya Pangerannya Itu Kita Sudah Meninggalkan Pangeran Dan Kabur Kalau Kita Pulang Kita Ada Bagian Dipotong Kepala Kami Kata Si Serdadu Karena Itu Kami Hendak Meloloskan Seragam Kami Untuk Kabur Dan Menyembunyikan Diri Kue E Ceng Penasaran Ia Masih Mencari Tetapi Sia-sia Saja Ketika Itu Fajar Mulai Menyingsing Ia Bergelisah Sendirinya Maka Ia Ketika Ia Tiba Di Sebuah Hutan Kecil Di Depannya Di Sana Berkelebat Seseorang Dengan Pakaian Putih Itulah Ho E Yang Pun Tidak Memperoleh Hasil Maka Dengan Mas Gul Mereka Kembali Ke Rumah Abu Di Mereka Menemui Tuli Bertiga Mungkin Wanya Liyah Itu Pulang Untuk Mengambil Bala Bantuan Tuli Berkata Anda Aku Lagi Bertugas Tidak Dapat Aku Ayal Ayalan Maka Disini Saja Kita Berpisahan Kwe E Cheng Berduka Khawatir Nanti Ia Tak Dapat Bertemu Pula Dengan Tiga Orang Itu Berempat Mereka Saling Rangkul Lalu Mereka Berpisahan Ia Mengawasi Kepergian Mereka Itu Sampai Orang Lenyap Dan Tindakan Kaki Kudanya Pun Tak Terdengar Engkoceng Mari Kita Menyembunyikan Diri O Menanti Sampai Wanya Liah Datang Bersama Pasukannya Itu Waktu Tentu Kita Bakal Menemui Dia Kalau Jumlahnya Besar Sekali Kita Menguntit Saja Malamnya Baru Kita Menyatroni Untuk Membunuh Padanya Tidakkah Itu Bagus Kwe Ceng Girang Ia Puji Si Nona O E Yong Pun Sangat Girang Sebenarnya Ini Tio Daya Lum Rasa Saja Namanya Berpindah Dari Tertawa Nanti Aku Pergi Kedalam Rimba Untuk Menyembunyikan Kuda Kita Kata Kwe Seng Yang Terus Menuntun Kudanya Ketika Ia Tiba Di Belakang Rumah Abu Ia Lihat Satu Benda Bersinar Ke Emas Emasan Yang Bertojoh Matahari Ia Lantas Menghampirkan Dan Memungut Nyata Itu Ada Sebuah Kopiah Bersalut Emas Dan Disitu Pun Tertabur Dua Butir Batu Permata Sebesar Buah Kelengkeng Ia Lantas Lari Kepada Oe Ye Yang Cie Lihat Apa Ini Ia Berkata Separuh Berbisik Oe Ye Ye Terkejut Inilah Kopiah Nyawanya Lieh Sahutnya Benar Kebanyakan Dia Masih Bersembunyi Didekat Dekat Sini Mari Kita Cari Pula Mengajak Kwe Ceng Oe Ye Ye Memutar Tubuhnya Tangannya Menekan Tembok Maka Sekejap Saja Ia Sudah Berada Di Atas Tembok Itu Aku Mencari Dari Atas Kau Di Bawah Katanya Kwe E Ceng Menyahuti Lantas Ia Masuk Kedalam Pekarangan Rumah Eng Koceng Barusan Ilmu Ringan Tubuhku Bagus Atau Tidak Si Nona Menanya Kwe E Ceng Menghentikan Tindakannya Ia Melongo Bagus Sahutnya Kenapa Nona Itu Tertawa Kalau Bagus Kenapa Kau Tidak Memuji Aku Tanyanya Kwe E Ceng Membanting Kakinya Anak Anak Nakal Katanya Di Waktu Begini Kau Masih Bergurau O E Yong Tertawa Terus Ia Lari Kebelakang Selagi Kwe E Ceng Membantu Tuli Melawan Serada Serdadu Kim Yo Kang Yang Matanya Jelis Sekali Telah Lantas Dapat Melihat Wanyan Lih Yang Mengepale Ia tetapi Ingat Budi Orang Yang Sudah Merawat Ia Belasan Tahun Ia Memandangnya Sebagai Ayahnya Sendiri Dari Itu Ia Mengerti Lambat Sedikit Saja Pangeran Itu Bisa Dapat Susah Tanpa Pikir Lagi Ia Berlompat Untuk Menolongi Justru Itu Kwe E Ceng Telah Melontarkan Seorang Serdadu Wanyan Lih Berkelit Tetapi Sia Sia Ia Kena Ditubruk Serdadu Itu Ia Roboh Dari Kudanya Yoke Lompat Untuk Merangkul Seraya Ia Berbisik Di Kupingnya Pangeran Itu Huong Inilah Anak Kang Jangan Bersuara Kwe E Ceng Lagi Bertempur Dan Oe Yang Lagi Membuat Main Burung Maka Itu Tidak Ada Yang Melihat Yoke Mengajak Ayah Angkatnya Itu Menyingkir Ke Belakang Rumah Abu Keduanya Masuk Kedalam Rumah Dan Sembunyi Di Sebuah Kamar Barat Mereka Mendengar Pertempuran Menjadi Reda Serdadu Serdadu Kim Lari Serabutan Begitupun Pembicaraan Kwe E Ceng Dengan Tiga Orang Mongolia Itu Wanyen Lih Merasa Ia Tengah Bermimpi Anak Kang Kenapa Kau Berada Di Sini Ia Menanya Perlahan Siapa Orang Kosen Itu Dia Kwe E Seng Anaknya Kwe E Siao Tian Dari Dusun Guki Cundil Lim An Yo Kang Memeritau Dingin Wanyen Lih Merasakan Bebokong Di Otaknya Berkelebat Kejadian Pada 19 Tahun Yang Lampau Itu Ia Memungkam Segera Setelah Itu Ia Mendengar Suara Kwe E Ceng Dan O E Yang Mencari Padanya Ia Bergidik Ia Telah Menyaksikan Kegagahan Orang Tadi Di Waktu Ketiga Siluman Dari Hang HOO Dihajar Dan Tentaranya Dileberak HOO Mari Sembunyi Terus Di Sini Berkata Yo Kang Kalau Kita Keluar Sekarang Ada Kemungkinan Kita Terlihat Mereka Tidak Nanti Mereka Menyangka Kita Berada Di Sini Sebentar Setelah Mereka Pergi Jauh Barulah Kita Mengangkat Kaki Wanyen Liah Mengangguk Benar Anak Kang Ia Menyahuti Kenapa Kau Memanggil Aku HOO Dan Bukannya Ayah Yo Kang Tidak Menjawab Ia Ingat Almarhum Ibunya Pikiriannya Bekerja Keras Apakah Kau Lagi Memikirkan Ibu Mwanyen Liah Tanya Benarkah Ia Memegang Tangan Orang Dan Tangan Itu Dingin Bagaikan S Dengan Perlahan Lahan Yo Kang Meloloskan Tangannya Pemuda Si Kwe Itu Bernama Kwe Seng Ia Gagah Sekali Ia Memberitahu Untuk Membalas Sakit Hati Ayahnya Ia Bakal Mencelakai Huong Untuk Itu Dia Dapat Menggunai Segala Daya Upaya Dia Pun Mempunyai Banyak Sahabat Maka Itu Dalam Setengah Tahun Ini Baiklah Huong Jangan Pulang Kepak Hia Benar Baiklah Kalau Aku Menyingkir Daripadanya Menyahut Pangeran Itu Apakah Kau Pernah Pergi Keliman Apakah Katanya Perdana Menteri Su Itu Aku Belum Pergi Kesana Menjawab Yokeng Lagu Suaranya Tawar Mendengar Suara Orang Itu Wanya Liyah Menduga Anak Ini Telah Mengetahui Asal Usul Dirinya Hanya Heran Ia Mengapa Ia Telah Ditolongi Untuk 18 Tahun Keduanya Ini Menjadi Ayah Dan Anak Yang Saling Menyinta Dan Menyayangi Akan Tetapi Pada Detik Ini Berada Dalam Sebuah Kamar Yokeng Merasakan Di antara Mereka Ada Permusuhan Hebat Sekali Yokeng Bersangsi Terombang Ambing Di Antara Kecintaan Dan Kebencian Asal Aku Menggeraki Tanganku Pasti Sudah Dapat Aku Membalas Sakit Hati Ibuku Berkata Si Anak Dalam Hati Tetapi Bagaimana Dapat Aku Turun Tangan Laginya Apakah Benar Aku Selamanya Tidak Sudi Menjadi Putra Raja Apakah Aku Mesti Hidup Seperti Kwe Seng Yang Mesti Merantau Saja Wanya Liyah Seperti Dapat Menerka Hati Orang Anak Kang Kita Pernah Menjadi Ayah Dan Anak Maka Itu Untuk Selamanya Kau Tetap Anak Ku Yang Aku Cintai Ia Berkata Negara Kim Kita Tak Usah Sampai Sepuluh Tahun Bakal Dapat Merampas Kerajaan Song Maka Itu Waktu Dengan Kekuasaan Besar Berada Di Tanganku Kebahagiaan Kita Tidak Ada Batasnya Egara Ini Yang Luas Dan Indah Adalah Kepunyaan Mu Yoh Kang Dapat Menangkap Maksud Tayah Itu Yang Hendak Mengangkangi Kerajaan Ia Goncang Hatinya Akan Mendengar Kata Kata Kebahagiaan Yang Tak Ada Batasnya Ia Pikir Dengan Ketangguhan Kerajaan Kim Sekarang Memang Gampang Untuk Menakluki Kerajaan Song Huong Pun Sangat Cerdas Dan Pandai Bekerja Sekalipun Raja Sekarang Tidak Dapat Melawannya Kalau Usaha Huong Ini Berhasil Bukankah Aku Akan Menjadi Raja Di Kolong Langit Ini Maka Dengan Begini Ia Merasakan Darahnya Mendidih Dengan Kerasia Mencekal Tangan Wanyen Lieh Ayah Anakmu Akan Membenatu Kau Membangun Usahamu Yang Besar Ia Memberikan Kata-katanya Wanyen Lieh Merasakan Tangan Bocah Itu Panas Ia Girang Bukan Buatan Aku Menjadi Lian Kau Menjadi Lisi Bin Katanya Lian Dan Lisi Bin Adalah Ayah Dan Anak Dalam Pembangun Kerajaan Tong Selagi Okeng Hendak Menjawab Tiba-tiba Ia Mendengar Suara Berkersek Di Belakang Dua-duanya Terkejut Dua-duanya Segera Berpaling Nyata Cahaya Terang Sudah Mulai Menembusi Jendela Maka Terlihatlah Di belakang Mereka Tujuh Atau Delapan Peti Mati Yang Sudah Terisi Mayat Yang Lagi Menanti Tanggal Penguburannya Jadi Bagian Belakang Rumah Abu Ini Dipakai Sebagai Kamar Penyimpan Jenazah Suara Apakah Itu Tanya Wanyen Lieh Hatinya Bergebar Rupanya Tikus Menyahut Anaknya Tapi Segera Terdengar Suara Bicara Dan Tertawanya Oe Ye Yang Yang Lewat Di Luar Kamar Itu Mereka Mencari Wanyen Lieh Sambil Membicarakan Kopiah Pamas Yang Mereka Ketemukan Selaka Pikir Yoke Kenapa Aku Tidak Ketaui Kopiah Nyahu Terjatuh Ia Lantas Membisiki Ayahnya Itu Hendak Aku Memancing Mereka Pergi Lantas Ia Menolak Daun Pintu Dan Berlompat Keluar Untuk Berlompat Terus Naik Kegenting Oe Ye Yang Dapat Melihat Bayangan Orang Berkelebat Bagus Dia Disini Serunya Lantas Ia Berlompat Menyusul Tetapi Tiba Di Ujung Rumah Bayangan Itu Lenyap Kue E Cheng Mendengar Suara Si Nona Ia Lari Menghampirkan Dia Tidak Bakal Lolos Tentu Dia Sembunyi Di Dalam Sana Kata Si Nona Selagi Keduanya Hendak Menerobos Masuk Kedalam Pepohonan Lebat Justru Itu Terdengar Pepohonan Kecil Bergerak Dan Tersingkap Disitu Muncul Yo Kang Kue E Cheng Jagat Dan Heran Eh Adik Kau Pergi Kemana Dia Menanya Apakah Kau Dapat Melihat Wan Yen Lih Kenapa Wan Yen Lih Ada Disini Yo Kang Balik Menanya Agaknya Ia Heran Dia Datang Kemari Memimpin Pasukan Serdadunya Sahut Kue E Cheng Ini Kopiahnya Oh Begitu Yo Kang Berpura-pura O E Yang Mengawasi Wajah Orang Ia Curiga Kita Mencari Kau Kemana Kau Pergi Ia Tanya Kemarin Aku Salah Makan Barang Perutku Mulas Menyahut Yo Kang Aku Buang Air Disana Ia Menunjuk Kedalam Gombolan O E Yang Tidak Menanya Pula Tetapi Ia Tetap Bercuriga Adik Kang Mari Kita Lekas Mencari Kue E Cheng Mengajak Hati Yo Kang Berdebar-debar Ia Menduga Duga Apakah Wanya Lihah Sudah Kabur Atau Belum Ia Menenangkan Dirinya Untuk Tidak Mengetarakan Kecemasan Pada Parasnya Dia Datang Mengantarkan Jiwa Itulah Bagus Katanya Pergilah Yoto Aku Bersama Nona O E Mencarinya Ke Timur Aku Akan Mencari Ke Barat Baik Sahut Kue E Cheng Yang Terus Pergi Ke Jurusan Timur Di Sana Ia Menolak Daun Pintu Kamar Chiat Hau Tong Ruang Kebaktian Dan Kesucian Diri Tapi O E Yang Berkata Yoto Aku Mungkin Ia Sembunyi Di Barat Mari Aku Turut Kau Memeriksa Kesana Yeo Kang Berkhawatir Bukan Men Tapi Ia Menjawab Mari Lukas Jangan Memberinya Waktu Ketika Untuk Kabur Ia Lantas Mendahului Untuk Menggeledah Setiap Kamar Tentu Saja Ia Menyingkir Dari Kamar Untuk Menyimpan Jenazah Itu Keluarga Lau Ripo Eng Adalah Keluarga Besar Di Jaman Song Maka Rumah Abunya Pun Besar Luar Biasa Hanya Karena Perperangan Gedung Itu Telah Mengalam Kerusakan Adem Hati Oey Yang Memandangi Rumah Abu Itu Ia Melihat Yeo Kang Memasuki Kamar Kamar Yang Berdebu Atau Banyak Kabang Kabang Dia Memeriksa Dengan Teliti Ia Mulai Mengerti Ketika Sampai Si Kamar Barat Yang Debunya Tebal Di Mana Ada Banyak Tapak Kaki Dan Tapak Tangan Di Pintu Mendadak Ia Berseru Di Sini Kue E Chang Dan Yeo Kang Mendengar Suaranya Yang Satu Menjadi Girang Yang Lain Kaget Mereka Lari Memburu Oey Yeong Membuka Pintu Dengan Satu Jejakan Tetapi Ketika Pintu Kamar Itu Terpentang Ia Berdiri Melongo Ia Bukannya Melihat Orang Yang Dicarinya Hanya Ia Nampak Beberapa Peti Mati Tampak Di Situ Yeo Kang Legah Hatinya Ia Percaya Wanyan Lieh Sudah Lolos Tetapi Ia Beraksi Ia Maju Kedepan Sambil Berseru Wanyan Lieh Manusia Licin Dimana Kau Bersembunyi Lekas Keluar Yoto Ako Siang Siang Dia Sudah Mendengar Suara Kita Kata Oey Yang Dengar Tertawa Tak Usah Kau Begitu Baik Hati Memberitahukan Kedatangan Kita Kepadanya Yoke Gusar Bahwa Kenapa Kau Bergurau Begini Padaku Katanya Mukanya Merah Kwe E Ceng Tertawa Jangan Dibuat Pikiran Adikku Katanya Yang Jemen Main Saja Ia Lantas Menuju Kelantai Lihat Itulah Bekasnya Orang Duduk Benar Benar Ia Pernah Datang Kemari Lekas Kejar E Yong Berseru Ia Lantas Memutar Tubuhnya Atau Mendadak Terdengar Bunyi Nyaring Di Belakang Mereka Ketiganya Terkejut Semua Berbalik Lantas Mereka Melihat Sebuah Peti Mati Bergerak Gerak Oe Ye Yang Nyali Besarnya Tetapi Terhadap Peti Mati Hatinya Gentar Maka Itu Ia Sudah Lantas Memegangi Tangan Kwe E Ceng Pemuda Ini Tercengang Sebentar Lantas Ia Berkata Jangan Takut Yang Cie Si Jahanam Berada Di Dalam Peti Mati Lihat Ia Lari Kesana Berseru Yoke Sambil Tangannya Menunjuk Keluar Dia Pintar Sekali Ia Lantas Lompat Untuk Mengubar Oe Ye Yang Tetap Mencurigai Orang Ia Menyambar Tangan Yoke Akan Mencekal Nadinya Jangan Kau Men Gila Katanya Tertawa Dingin Nona Oe Ye Ini Jauh Terlebih Lihai Dicekal Tangannya Yoke Merasakan Tubuhnya Lemas Hingga Tidak Dapat Ia Bergerak Tapi Ia Tetap Tenang Eh Kau Bikin Apa Ia Menanya Berpura-pura Engkoceng Apakah Itu Di Dalam Peti Mati Oe Ye Yang Tanya Kawannya Tanpa Memperdulikan Orang Yang Dicurigainya Itu Aku Rasa Dialasi Jahana Menyahut Kwe E Ceng Kau Menakuti Nakuti Aku Kata Oe Ye Yang Pada Yoke Tangan Siapa Ia Sampar Ia Masih Penasaran Tapi Mengenai Peti Mati Ia Tetap Bersangsi Ia Khawatir Orang Adalah Mayat Hidup Maka Ia Memberi Ingat Hati-hati Engkoceng Kwe E Ceng Sudah Bertindak Menghampirkan Ketika Ia Menghentikan Tindakannya Itu Apa Katamu Iat Tanya Kau Tutup Saja Peti Itu Supaya Mah Kluk Di Dalamnya Tak Dapat keluar Oe Kata Kwe E Ceng Tertawa Ia Tau Kekasihnya Itu Jerry Ia Pun Berkata Sambil Lompat Kepeti Mati Itu Dia Tidak Bisa Merapa Keluar Di Jaman Song Umumnya Orang Sangat Percaya Pada Hantu Atau Setan Engkoceng Berkata Si Nona Masih Dalam Kesangsian Nanti Aku Coba Menyerang Dengan Pukulan Memukul Udara Tidak Peduli Dia Mayat Sembari Berkata Si Nona Maju Dua Tindak Tenaganya Dikerahkan Di Dalam Halnya Ilmu Pukulan Pek Hong Chiang Ia Belum Semahir Lyuk Seng Hong Kerana Itu Ia Perlu Memernahkan Diri Lebih Dekat Belum Lagi Serangannya Dikeluarkan Mendadak Ia Mendengar Tangisan Bayi Dari Dalam Peti Itu Ia Kaget Hingga Ia Berlompat Mundur Tubuhnya Menggigil Mulutnya Mengeluarkan Seruan Tertahan Setan Perempuan Kwe E Cheng Tapinya Berani Adik Yo Mari Kita Buka Tutupnya Peti Ia Mengajak Yo Kang Tengah Mandi Keringat Dingin Saking Khawatirnya Sedang Untuk Membantui Wanya Lih Ia Dijuri Terhadap Ini Muda Mudi Yang Lihai Maka Itu Bukan Main Lega Hatinya Akan Mendengar Tangisan Itu Tanpa Ayah Kemudian Berdua Mereka Sudah Dapat Mengangkat Tutup Peti Yang Belum Dipantek Paku Itu Kwe E Cheng Mengangkat Tutup Petinya Sambil Siap Sedia Akan Menyerang Kapan Ia Dapatkan Mayat Hidup Kemudian Untuk Herannya Ia Melihat Bok Liam Chu Yang Rebah Di Dalam Peti Mati Itu Yo Kang Pun Heran Lekas Lekas Ia Mengulur Tangannya Untuk Membantui Orang Berbangkit Yang Cie Mari Kata Kwe E Cheng Kau Lihat Siapa Ini Tidak Aku Tidak Mau Melihat Sahut Si Nona Tapi Ialah Nci Bok Kwe E Cheng Mendesak Baru Sekarang O E Yang Mau Berpaling Ia Melihat Yo Kang Mengempur Seorang Bayi Yang Romanya Mirip Liam Chu Maka Ia Maju Ke Arah Peti Akan Melihat Liam Chu Sendiri Rebah Dengan Muka Kucal Dan Air Matanya Meleleh Tubuhnya Tidak Bergeming Sebagai Ahli Menotok Jalan O E Yang Lekas Menolongin Onabok Itu Ia Menotok Sana Sini Enci Bok Kenapa Kau Berada Disini Tanya O E Yang Kemudian Rupanya Sudah Lama Liam Chu Tertotok Hingga Jalan Darahnya Tertahan Sudah Tubuhnya Kaku Napasnya Pun Tidak Lurus Maka Itu O E Yang Membantui Ia Dengan Mengurat Turat Juga Selang Sedikit Lama Baru Nona Itu Bisa Membuka Mulutnya Aku Kena Ditawan Orang Katanya O E Yang Mendapat Tau Liam Chu Ditotok Jalan Darahnya Ditelapakan Kaki Yaitu Jalan Darah Yang Co An Hiat Ahli Silat Tiong Ho Jarang Yang Menggunai Ilmu Totok Semacam Ini Maka Itu Ia Dapat Menduga Siapa Si Penyerang Itu Bukankah Telur Busuk Itu O Yang Kong Chu Dari Wilayah Barat Itu Ia Menanya Liam Chu Tidak Menyahuti Ia Cuma Mengangguk Ketika Itu Hari Liam Chu Menolong Yokeng Pergi Mengasih Kabar Pada W.E. Tiau Hong Dia Ditawan O Yang Kong Chu Dan Dibawa Pergi Pemuda Itu Ia Melawan Hanya Kemudian Setelah Si Kong Chu Menggunai Ilmu Lunak Dan Ia Telah Dibujuk Pergi Datang Ia Kalah Hati Juga Ia Menyerah Kemudian Datang Saatnya Aoyang Kong Chu Menggilai Nonat Sampai Ia Kena Diusir Di Waktu Kabur Tak Sempat Ia Membawa Bok Liam Chu Maka Itu Syukur Kwe Ceng Bertiga Yang Mencari Wanyan Lieh Dengan Begitu Ia Jadi Ketolongan Kalau Tidak Pasti Ia Terbinasa Di Dalam Peti Mati Itu Bab 34 Orang Aneh Di Dalam Kurungan Yokeng Senang Melihat Kekasihnya Itu Adiku Kau Beistirahat Katanya Kemudian Nanti Aku Masak Air Untuk Kau Mencuci Muka Mana Kau Bisa Memasak Air Eye Yang Menyelak Aku Yang Nanti Pergi Masak Engkoceng Mari Nona Ini Ingin Berduaan Dengan Kekasihnya Itu Tapi Belum Lagi Ia Berlalu Liam Sudah Berkata Kepada Si Orang Sio Itu Ia Tidak Tersenyum Seperti Yokeng Romanya Pun Dingin Tunggu Dulu Demikian Katanya Orang Sio Aku Beri Selamat Padamu Di Belakang Hari Tak Terbatas Kebahagiaan Dan Keagungan Mu Muka Yokeng Menjadi Panas Rasakan Dingin Ia Menjublak Tetapi Di Dalam Hatinya Ia Berkata Rupanya Dia Telah Mendapat Dengar Apa Yang Tadi Aku Bicarakan Dengan Huong Liam Coo Melihat Muka Orang Agak Berduka Hatinya Lemah Tidak Tega Ia Membuka Rahasia Bahwa Orang Sio Inilah Yang Melepaskan Wanyen Lieh Ia Tau Dalam Gusarnya Oe Ye Yang Bisa Membinasakan Tunangannya Itu Kau Memanggil Ia Ayah Bukankah Itu Bagus Sekali Ia Berkata Dingin Tidak Kau Terdengarnya Lebih Rat Kenapa Justru Kau Memanggil Huong Ye Kang Tunduk Ia Malu Sekali Hatinya Berdebaran Oe Ye Yang Tidak Bercuriga Ia Menyangka Sepasang Kekasih Itu Lagi Berselisih Maka Itu Ia Tarik Ujung Baju Kue E Ceng Mari Kita Pergi Aku Tanggung Sebentar Lagi Mereka Akan Akur Pula Bisiknya Kue E Ceng Tertawa Ia Mengikut Keluar Sampai Di Depan Oe Ye Yang Berkata Dengan Perlahan Engkoceng Mari Kita Curi Dengar Pembicaraan Mereka Jangan Bergurau Aku Tidak Mau Pergi Kata Si Pemuda Kau Tidak Mau Pergi Jangan Kau Menyesal Kalau Ada Kejenakaan Naik Ke Atas Genting Untuk Dengan Berhati-hati Belok Ke Kamar Barat Peranti Menibun Jenazah Itu Justru Terdengar Suara Limcu Kau Mengakui Bangsat Menjadi Ayahmu Itulah Masih Bisa Dimengerti Sebab Di Antara Kamu Ada Rasa Cinta Lama Dan Kau Pun Belum Dapat Berbalik Hati Tetapi Sekarang Niatmu Tidak Benar Itulah Yang Bukan Bukan Kau Hendak Memikin Musnah Negara Sendiri Ini Ini Saking Murka Dan Pepat Hati Liam Coo Tidak Dapat Berbicara Lebih Jauh Adikku Aku Berkata Yokeng Sambil Tertawa Tapi Ia Dibentak Nonabok Siapa Adikmu Jangan Pegang Aku Lalu Terdengar Suara Plak Maka Muka Yokeng Kena Ditampar Oey Yang Tertawa Dia Berlompat Turun Terus Masuk Di Bicaralah Baik-baik Ia Berkata Tertawa Ia Tidak Menduga Jelek Ia Melihat Mukal Yam Coo Merah Gusar Dan Para Siokeng Pucat Berkhawatir Ia Menjadi Terkejut Ia Menduga Perselisihan Menjadi Hebat Ia Memikir Untuk Mengakuri Baru Ia Hendak Membuka Mulutnya Atau Yokeng Sudah Berkata Terlebih Dahulu Bagus Kata Orang Siok Kau Menyambut Yang Baru Dan Membuang Yang Lama Di Dalam Hatimu Sudah Ada Orang Lain Maka Begitulah Kau Berlaku Terhadap Aku Kau Kau Bilang Apa Kata Nonabok Kau Telah Ikut Yang Kong Coo Itu Dia Pintar Surat Dan Pandai Silat Dia Menangi Aku Sepuluh Kali Lipat Mana Kau Melihat Mece Lagi Padaku Liam Coo Mendongkol Hingga Kaki Tangannya Dingin Hampir Dia Pingsan Yoto Aku Jangan Kau Omong Sembarangan Berkata Oe Ye Yong Kalau Enci Bok Menyukai Telur Busuk Itu Mustahil Dia Menaruh Enci Di Dalam Peti Mati Ini Palsu Atau Bukan Sama Saja Berkata Yo Kang Dia Kena Ditawan Dia Kehilangan Kesucian Dirinya Mana Bisa Aku Hidup Bersama Pula Dengannya Aku Kehilangan Kesucian Apa Tanya Liam Chu Sengit Kau Telah Terjatuh Di Tangan Orang Untuk Banyak Hari Kau Dipeluk Dan Dirangkul Pulang Pergi Bisakah Kau Masih Suci Bersih Jawab Pemuda Itu Liam Chu Begitu Mendongkol Hingga Ia Memuntahkan Darah Hidup Tubuh nya Roboh Ke Belakang Hampir Yo Kang Berlompat Untuk Menubruk Atau Dia Ingat Liam Chu Sudah Ketahui Rahasianya Kalau Mereka Berselisih Terus Mungkin Rahasianya Itu Pecah Di Hadapan O E Young Dari Itu Ia Terus Bertindak Keluar Pergi Ke Belakang Dimana Ia Melompat Tembok Untuk Menyingkir Terus O E Young Menguruti Liam Chu Sekian Lama Baru Nona Itu Sadar Ia Berdiam Sebentar Lantas Ia Tidak Menangis Pula Sikap Nyap Tenang Adik Hendak Aku Meminjam Pisau Belati Yang Baru Baru Ini Aku Serahkan Padamu Katanya Kemudian Engkoceng Mari O E Young Memanggil Sebelum Ia Sahuti Si Nona Kue E Cheng Dengar Panggilan Itu Ia Lantas Muncul Coba Kasihkan Nci Bok Pisau Belatinya Yoto Ako Kata Nona O E Kue E Cheng Menurut Ia Keluarkan Pisau Belati Pisau Mana Dibungkus Dengan Kulit Yang Ada Ukiran Huruf Huruf Yang Terukir Dengan Jarum Ia Tidak Tau Itulah Rahasianya Kue Im Cinkeng Ia Simpan Kulit Itu Di Dalam Sakunya Dan Pisaunya Ia Serahkan Kepada Liam Chu O E Young Pun Mengeluarkan Pisau Belatinya Ia Berkata Perlahan Pisaunya Engkoceng Ada Padaku Mana Itu Kepunyaannya Yoto Jodoh Yang Sudah Ditulis Tadi Kamu Telah Berselisih Itulah Tidak Ada Artinya Jangan Kau Berbuat Duka Aku Pun Sering Bercedera Dengan Ayahku Sekarang Ini Bersama Engkoceng Aku Mau Pergi Kepakhia Untuk Mencari Wanyen Lieh Maka Itu Enci Jikalau Kau Senang Mari Kau Turut Bersama Kami Pesiar Aku Percaya Yoto Aku Bakal Turut Bersama Ya Mana Saudara Yoke E Cheng Tanya O E Yang Mengulur Lidahnya Lekas Ya Berkata Barusan Ia Berselisih Dengan Enci Dalam Gusarnya Enci Telah Menabok Dia Lantas Yang Ngeloyor Pergi Aku Tidak Mau Pergi Kepakhia Kamu Juga Tidak Usah Pergi Kesana Berkata Liam Cu Dalam Tempo Setengah Tahun Ini Jahana Mwanyen Liah Itu Tidak Nanti Berada Di Pakhia Dia Takut Nanti Kamu Pergi Mencarinya Untuk Menuntut Balas Engkok Wee Adik O E Kamu Berdua Orang Orang Baik Beruntungan Kamu Pun Bagus Ia Berhenti Tiba-tiba Mulutnya Seperti Tersumbat Lantas Ia Lari Keluar Dimana Ia Mengenjot Tubuhnya Ia Berlompat Naik Ke Atas Genting Melihat Orang Muntah Darah Hati O E Y Y Tidak Tenang Lantas Ia Menyusul Ia Masih Sempat Melihat Nona Bok Berada Di Bawah Sebuah Pohon Besar Tangan Kiri Ini Diangkat Tinggi Tangan Kanannya Diangkat Ke Atas Kepalanya Dan Sinar Pisau Belati Berkelebat Di Cahaya Matahari Ia Terkejut Enci Jangan Ia Berteriak Tentu Ia Tak Dapat Mencegah Orang Membunuh Diri Karena Jarak Di Antara Mereka Jauh Sekali Ia Cuma Bisa Berlari-lari Untuk Mengwampirkan Liam Coo Tidak Menikam Lehernya Atau Dadanya Hanya Dengan Piasu Belati Itu Ia Membabat Kutung Rambutnya Lalu Ia Membuang Terus Kakinya Berlari-lari Enci Enci O E Yong Berteriak Teriak Memanggil Liam Coo Tidak Memperdulikannya Ia Lari Terus Sampai Ia Lenyap Dari Pandangan Mata Sedang O E Yong Cuma Bisa Melihat Rambut Berterbangan Berhamburan Keselokan Kesawah Dan Pepohonan Didekat Dekat Situ Semenjak Kecil O E Yong Selalu Dimanjakan Tak Pernah Ia Meningsyafi Apa Yang Dinamakan Kedukaan Senang Ia Tertawa Lebar Jengkel Ia Menangis Menggerung Sejenak Kejengkelan Itu Hilang Tetapi Sekarang Ia Menyaksikan Peristiwa Hebat Itu Di Depan Matanya Ia Dapat Merasainya Untuk Pertama Kalinya Ia Jadi Berduka Dan Terharu Dengan Perlahan-lahan Ia Kembali Ke rumah Abu Kepada Kue E Cheng Ia Beritahukan Perbuatannya Liam Chu Itu Yang Terus Menghilang Entah Kenapa Enci Bok Berlaku Demikian Berkata Kue E Cheng Yang Tidak Mengerti Duduknya Hal Dia Beradat Keras Sekali O E Yong Heran Hingga Ia Berpikir Mustahil Kah Seorang Perempuan Yang Dirangkul Rangkul Dan Dipeluk Peluk Hilang Kesucian Dirinya Hingga Sekalipun Orang Yang Mencintainya Dan Menghormatinya Pun Menjadi Tidak Memandang Matuk Kepadanya Sampai Ia Tidak Diambil Peduli Lagi Terus Si Nona Ini Tidak Mengerti Ketika Ia Sampai Di Dalam Ruang Dia Duduk Menyender Di Tiang Dengan Matuk Dimeramkan Hingga Akhirnya Ia Tertidur Pulas Ketika Seng Malam Tiba Lising Dan Rombongannya Mempersiapkan Meja Perjamuan Seperti Yang Dijanjikan Untuk Menghormati Ang Chit Kong Pemimpin Besarnya Itu Serta Kue E Cheng Tetap Tidak Muncul Lising Ketawi Tabiat Aneh Dari Pangcu Itu Ia Tidak Mengambil Peduli Ia Terus Jamu Sepasang Muda Mudi Itu Semua Orang Sangat Menyukai Anak Anak Muda Itu Bahkan Nona Tia Turut Mematangi Beberapa Rupa Barang Santapan Dan Memerintahkan Budaknya Mengantarinya Tempat Pesta Itu Habis Berjamu Yang Ditutup Dengan Kegembiraan Kue Pulang Kepakhia Sukar Untuk Menakri Padanya Dari Itu Perlu Mereka Memenuhkan Janji Pergi Ke Toho Atu Untuk Itu Tentu Saja Mereka Mesti Pergi Dulu Ke Kihin Guna Mencari Kang Lam Liu Ko Ai Untuk Berembuk Terlebih Jauh Oe Yang Akur Maka Itu Besoknya Pagi Mereka Berdua Melanjutkan Perjalanan Mereka Ke Selatan Itu Waktu Di Kecocok Pekpatah Orang Kang Lam Yang Membilang Bulan 6 Tanggal 6 Telur Bebek Terjemur Hingga Matang Walaupun Orang Mempunyai Payung Panas Tetap Menyiksa Pada Suatu Hari Tibalah Kwe E Ceng Dikihin Gurunya Masih Belum Datang Maka Itu Ia Menulis Surat Kepada Kenam Gurunya Itu Serta Suratnya Dititipkan Kepada Kuasa Rumah Maka Ciusian Lau Dengan Pesan Kalau Kang Lam Lyoko I Tiba Supaya Suratnya Itu Diserahkan Ia Menulis Halnya Bersama Oe Ye Yong Ia Mau Pergi Ketuh Ho A Tuh Ia Memilang Terima Kasih Seraya Memberi Hormat Oe Ye Yong Gerang Bukan Main Tiba Di Kampung Halamannya Sendiri Ayah Ayah Dia Berteriak Teriak Yang Dia Pulang Titik Ia Berlari Lari Sambil Terus Menggapai Gapai Kepada Kue E Cheng Kue E Cheng Melihat Orang Lari Ketimur Dan Kebarat Tak Ketentuan Atau Dilain Saat Nona Itu Lenyap Dari Pandangan Matanya Ia Heran Ia Lekas Lari Menyusul Baru Lari Belasan Tembok Ayah Sudah Kesasar Ia Melihat Jalan Kecil Di Empat Penjuru Tak Tahu Ia Jalan Mana Yang Ia Mesti Ambil Tempo Ia Memaksa Maju Terus Sebentar Kemudian Ia Kembali Di Tempat Asal Ia Lantas Ingat Sama Keadaan Di Kue In Chung Yang Menurut O E Yang Diatur Luar Biasa Dari Itu Pulau Ini Mestinya Sama Mempunyai Jalanan Rahasia Yang Merupakan Tin Atau Barisan Istimewa Untuk Tidak Usah Berlari-lari Tidak Ada Tuasnya Akhirnya Kue E Cheng Duduk Di Bawah Sebuah Pohon Untuk Menanti O E Yang Kembali Untuk Menyambut Padanya Tapi Ia Menanti Sekian Lama Si Nona Belum Muncul Juga Ia Jadi Tidak Sabaran Ia Memanjat Sebuah Pohon Tinggi Akan Memandang Keseputarnya Di Selatan Ada Laut Di Barat Ada Batu Gundul Di Timur Dan Utara Semuanya Pohon Bunga Dengan Bunganya Warna Merah Atau Kuning Atau Hijau Atau Umu Tak Nampak Tembok Tak Terlihat Asap Mengepul Sunyi Di Sekeliling Situ Tanpa Merasa Hati Kue E Cheng Menjadi Tidak Tenang Lantas Ia Lari Kedepan Masuk Antara Pepohonan Lebat Atau Mendadak Ia Merandak Separuh Berseru Ia Kata Dalam Hatinya Celaka Aku Pergi Tanpa Tujuan Kalau Yang Jie Mencari Aku Mungkin Dia Tidak Dapat Menemuinya Maka Ia Lari Balik Apa Mau Ia Tidak Menemui Jalanan Tadi Ia Kesasar Ketempat Lain Pemuda Ini Pulantas Kehilangan Kuda Merahnya Yang Sejak Tadi Mengikuti Padanya Inilah Sebabnya Ia Mencoba Naik Ke Atas Pohon Hingga Kudanya Menjadi Asa Ia Duduk Mendeprok Di Tanah Hendak Ia Menantikan Si Nona Senang Ia Duduk Di Tanah Yang Berumpu Tebal Tinggal Rasa Berdahaga Dan Laparnya Yang Mengganggu Gangguan Lapar Jadi Semakin Hebat Kapan Ia Ingat Masakan Yang Lezat Yang Oey Yang Bikin Untuk Ang Cit Kong Tiba Tiba Pemuda Ini Kaget Dan Bergelisah Hatinya Kalau Oey Yang Dikurung Ayahnya Dan Dia Tidak Dapat Menolongi Aku Bukankah Aku Bakal Mati Kelaparan Di Sini Pikirnya Ia Menyesal Kapan Ia Ingat Yang Sakit Hati Ayahnya Belum Terbalas Ia Pun Ingat Ibunya Yang Berada Sendirian Di Gurun Pasir Kalau Ia Mati Sama Siapa Ibunya Itu Akan Mengandal Letih Ia Berpikir Lama-lama Ia Kepulasan Sendirinya Sampai Tengah Malam Kue E Cheng Bermimpi Bersama Oe Ye Yang Pesuar Ke Kota Raja Pak Hia Sama-sama Dahar Barang Hidangan Yang Lezat Dan Si Nona Bernyanyi Merdu Untuknya Tiba-tiba Ia Berdusin Mendengar Suara Seruling Ia Memasang Kuping Matanya Pun Melihat Sinar Rembulan Indah Ia Tahu Yang Ia Tidak Tidur Ia Hanya Dengar Seruling Datang Dari Tempat Jauh Ia Menjadi Mendapat Hati Maka Ia Berbangkit Terus Ia Bertindak Ke Arah Dari Mana Suara Itu Datang Ketika Ia Mendapatkan Jalanan Buntu Suara Seruling Tetap Ada Di Depan Kemudian Pemuda Ini Ingat Jalanan Rahasia Di Kue In Chung Lantas Ia Berjalan Terus Kalau Jalanan Buntu Ia Mendengar Suara Semakin Nyata Maka Ia Jalan Semakin Cepat Akhirnya Ketika Ia Menikung Ia Melihat Satu Tempat Dimana Bunga Bunga Berwarna Putih Pohon Bunga Bergumpal Mirip Sebuah Telaga Kecil Di Sini Suara Seruling Sebentar Tinggi Dan Sebentar Rendah Anehnya Kalau Ia Dengar Suara Di Timur Dan Pergi Kesana Suara Itu Pindah Ke Barat Demikian Berulang Kali Atau Mendadak Seperti Ada Belasan Orang Yang Meniup Seruling Berbareng Dan Berada Di Sekitarnya Ia Bagaikan Di Permainkan Kwe E Cheng Merasakan Kepalanya Pusing Setelah Ia Lari Mondar Mandir Sekian Lama Sekarang Ia Tidak Pedulikan Suara Lagi Ia Lari Ketengah Gumpalan Bunga Dimana Ada Tanah Muncul Kiranya Itu Adalah Kuburan Dari Fang Si Ye Nyonya Pemilik Dari Toho Atu Inilah Tentu Kuburan Ibunya Oe Ye Yong Kwe E Cheng Berpikir Yang Ye Kehilangan Ibu Sejak Ia Kecil Kasihan Dia Ia Lantas Berlutut Di Depan Kuburan Itu Untuk Memberi Hormat Berlutut Empat Kali Pengah Ya Paik Kui Itu Seruling Berhenti Secara Toba Tiba Hingga Suasana Sebelah Depan Biarpun Ada Ancaman Bencana Akan Aku Mengikutinya Kwe E Cheng Pikir Ia Bertindak Ke arah Suara Itu Ia Tidak Pedulikan Pepohonan Lebat Ia Baru Berdiri Menjublak Kapan Suara Seruling Bersalin Rupa Sekarang Semangatnya Seperti Tertarik Hatinya Berdebaran Hebat Lagu Apakah Itu Ia Tanya Dirinya Sendiri Mulainya Kendor Suara Seruling Itu Jadi Cepat Seperti Memaksa Orang Menari Nari Iramanya Seperti Mengandung Kejabulan Menyebabkan Kuping Orang Merah Dan Urat Urat Tegang Ia Lantas Menjatuhkan Diri Untuk Duduk Bersemadi Seperti Ajaran Magyok Mulanya Ia Masih Terpengaruh Hampir Ia Berlompat Bangun Untuk Menari Baru Belakangan Hatinya Jadi Tetap Dan Mantap Setelah Mendapat Ketenangan Hatinya Menjadi Legah Dan Kosong Tidak Lagi Ia Terpengaruh Suara Seruling Itu Ia Sekarang Seperti Mendengar Suara Gelombang Suara Angin Di Pohon Bahkan Dahaga Dan Lapar Nia Pun Lenyap Ia Merasa Bahwa Ia Tidak Bakal Terpengaruh Lagi Gangguan Maka Ia Berani Membuka Matanya Maka Ia Melihat Di Depannya Sep Jarak Dua Tombak Sepasang Sinar Tajam Berkilauan Entah Binatang Apakah Itu Ia Menduga Ia Lompat Mundur Beberapa Tidak Sekonyong Koyong Sinar Itu Lenyap Benar Aneh Pulau Toho Atu Ini Pikirnya Macan Tutul Atau Rase Yang Bagaimana Gesit Pun Tidak Dapat Bergerak Sepesat Ini Ia Tengah Berpikir Lantas Ia Mendengar Suara Napas Memburu Ah Itulah Orang Tadi Itu Ialah Matanya Rupanya Ia Belum Pergi Jauh Ia Tertawa Sendirinya Hanya Sekarang Ia Tidak Tau Orang Itu Musuh Atau Bukan Suara Seruling Masih Saja Terdengar Sekarang Iramanya Berubah Menjadi Seperti Suara Penasaran Atau Kenang Kenangan Atau Sebagai Hati Muda Dan Panas Dari Seorang Wanita Muda Yang Seperti Menanti Nanti Ia Masih Muda Sekali Dan Semenjak Kecilia Giat Belajar Silat Mengenai Soal Kewanitaan Ia Belum Mengerti Ia Hanya Heran Mendengar Suara Napas Yang Memburu Itu Yang Tercampur Rintihan Seperti Orang Tengah Mempertahankan Diri Melawan Gengguan Seruling Itu Merasa Kasihan Terhadap Orang Itu Kue E Cheng Bertindak Menghampirkan Sinar Bulan Terang Tetapi Tempat Kealingan Cabang Cabang Dan Daun Daun Ketika Sudah Datang Mendekat Beberapa Kaki Baru Ia Dapat Melihat Orang Itu Yang Lagi Duduk Di Bersila Rambutnya Panjang Terurai Ketanah Alis Dan Kumis Nya Pun Panjang Hingga Lubang Hidung Dan Mulutnya Ketutupan Satu Tangannya Ia Letaki Di Depan Dadanya Yang Lainnya Di Belakangnya Ia Ingat Dulu Diajarakan Semadi Dengan Sikap Begitu Oleh Tan Yang Cuma Gio Ketika Ia Berada Di Gulun Pasir Di Puncak Bukit Itulah Ilmu Untuk Menutup Hati Sendiri Siapa Sudah Mahir Peryakinannya Ia Dapat Tak Memperdulikan Suara Guntur Atau Air Bah Ia Hanya Heran Kenapa Orang Takut Pada Suara Seruling Itu Suara Seruling Semakin Hebat Tubuh Orang Itu Bergerak Gerak Hendak Melompat Beberapa Kali Ia Sudah Mencelat Sekaki Lebih Kelihatannya Ia Masih Dapat Mempertahankan Diri Tapi Kue E Cheng Mengerti Orang Tak Akan Bertahan Lama Ia Cemas Sendirinya Irama Seruling Terdengar Terus Ada Kalanya Perlahan Dan Bertukar Dua Kali Sudah Sudah Bersuara Orang Itu Agaknya Hendak Ia Tanpa Berpikir Lagi Ia Lompat Maju Tangan Kirinya Dilomjurkan Untuk Mencelat Bahu Orang Itu Sedang Tangan Kanannya Dipakai Menepuk Bundak Di Jalan Darah Ta Icui Hiat Ia Ingat Dulu Setiap Kali Semadinya Kalut Magiyok Tentu Meraba Jalan Darah Itu Untuk Mengasih Hawa Panas Dari Tangan Ia Masih Rendah Pelajarannya Ia Tidak Dapat Tampaknya Tenang Dapat Ia Berdiam Dan Memeramkan Mete Tengah Kwe Ceng Bergirang Sendirinya Mendadak Dari Belakangnya Ada Yang Membentak Padanya Binatang Cilik Kau Merusak Usahaku Suara Seruling Itu Pun Berhenti Si Anak Muda Terkejut Cepat Ia Berpaling Ia Tidak Melihat Orang Ia Hanya Seperti Mengenali Suaranya Oe Ye Yok Su Ia Menjadi Masgul Sejenak Itu Ia Menyesal Entah Orang Tua Ini Manusia Baik Atau Jahat Demikian Pikirnya Kenapa Aku Lancang Menolongi Dia Pantas Saja Ayahnya Yong Jie Gusar Kalau Nanti Dia Ini Satu Iblis Bukankah Aku Jadi Melakukan Kesalahan Besar Ia Menjadi Bergelisah Sendirinya Orang Tua Itu Bernapa Serda Ia Mulai Meluruskannya Kwe E Tidak Menanya Apa Ia Duduk Di Depan Orang Tua Itu Ia Pun Bersemadi Ia Baru Membuka Matanya Ketika Fajar Sudah Menyingsing Dan Membun Telah Turun Di Antara Sinar Matahari Yang Molos Dari Selah Selah Pohon Bunga Terlihat Wajah Orang Tua Itu Dimana Bunga Bunga Terbayang Nyata Kumisnya Belum Putih Semua Cuma Entah Sudah Beberapa Tahun Tak Pernah Dicukur Hingga Ia Mirip Orang Hutan Tiba-tiba Kedua Matanya Orang Itu Dibuka Lalu Terlihat Sinarnya Yang Tajam Sekali Ia Lantas Saja Tersenyum Dan Bertanya Kau Muridnya Salah Satu Dari Coan Chin Cip Cuyang Mana Mendengar Suara Orang Itu Sabar Hati Kwe Ceng Lengga Ia Berbangkit Untuk Menjura Ia Memperkenalkan Diri Dan Menyebut Kang Lam Cip Kho I Sebagai Gurunya Orang Tua Itu Heran Ia Tidak Percaya Kenapa Kang Lam Cip Kho I Mengerti Ilmunya Coan Chin Pe Tanyanya Sebenarnya Tan Yang Chin Chin Matoti Yang Pernah Ajarkan Ilmu Selama Dua Tahun Tetapi Ia Belum Menerima Teo Cuy Sebagai Murid Kwe E Ceng Menjelaskan Orang Tua Itu Tertawa Lalu Mukanya Nampak Lucu Ia Mirip Bocah Yang Lagi Bergurau Aku Mengerti Sekarang Kenapa Kau Dapat Datang Ke Toho Atu Ini Dia Tanya O E Tocu Dari Toho Atu Yang Menitahkan Teocu Datang Kemari Untuk Apakah Orang Tua Itu Agaknya Terkejut Air Mukanya Sampai Berubah Teocu Berbuat Salah Dan Teocu Hendak Menerima Binasa Apakah Kau Tidak Mendusta Menegaskan Orang Tua Itu Tidak Berani Teocu Mendusta Sahut Kue E Cheng Hormat Sekali Terus Ia Membahasakan Diri Teocu Murid Orang Tua Itu Mengangguk Bagus Kai Duduk Kue E Cheng Menurut Ia Duduk Di Sebuah Batu Besar Sekarang Ia Melihat Tegas Si Orang Tua Bercokol Di Dalam Sebuah Gua Dan Di Depannya Terhalang Beberapa Lembar Kawat Entah Apa Perlunya Kawat Itu Siapakah Yang Lainnya Yang Pernah Mengajarkan Kawilmu Lagi Tanya Si Orang Tua Ialah Guruku Yang Baik Budi Ang Kiu Chie Sin K Menyahut Kue E Cheng Sejujurnya Orang Tua Itu Agaknya Merasa Heran Ia Juga Mengasih Lihat Lomen Tertawa Bukannya Tertawa Apakah Ang Chit Kong Telah Ajarkan Kawilmu Tanyanya Cepat Ya Menyahut Kue E Seng Yang Ngomong Terus Terang Ia Pernah Mengajarkan Heng Liong Sip Pet Chiang Apakah Dia Tidak Mengajarkan Juga Ilmu Dalam Tidak Orang Tua Itu Dongak Mengawasi Langit Langit Lalu Ia Berkata Seorang Diri Dia Masih Begini Muda Umpama Kata Dia Belajar Semenjak Dalam Kandungan Dia Toh Baru Belajar Delapan Atau Sembilan Belas Tahun Maka Heran Kenapa Aku Tidak Sanggup Melawan Suara Seruling Tapi Dia Sanggup Dia Benar-benar Heran Maka Ia Mengawasi Pemuda Di Hadapannya Itu Dari Atas Ke Bawah Dari Bawah Ke Atas Lantas Ia Mengulur Keluar Tangan Kanannya Di Antara Kawat Kurungan Ia Kata Coba Kau Mendorong Telapakan Tanganku Hendak Aku Mencoba Tenagamu Kwe E Cheng Menurut Ia Mengulur Tangannya Menempel Tangan Si Orang Tua Kerahkan Tenagamu Kata Orang Tua Itu Kwe E Cheng Menurut Ia Mengerahkan Tenaganya Hati-hati Si Orang Tua Memperingatkan Selagi Orang Bersiap Ia Pun Mengerahkan Tenaganya Kwe Penolakan Keras Tak Sanggup Ia Menahannya Maka Hendak Ia Memnatu Dengan Tangan Kirinya Atau Mendadak Si Orang Tua Membalik Tangannya Telunjuk Mengenakan Lengannya Cuma Sekali Ia Tertekan Tubuhnya Lantas Mencelat Ke Belakang Tujuh Atau Delapan Kaki Punggungnya Membentur Sebuah Pohon Disitu Barulah Ia Bisa Berdiri Tetap Lantas Orang Tua Itu Belum Mahir Betul Heran Kenapa Ia Dapat Bertahan Dari Lagu Tian Mobu Tian Mobu Itu Adalah Lagu Seruling Tadi Artinya Tarian Hantu Langit Kue E Ceng Mengeluarkan Napas Lega Ia Juga Mengawasi Orang Tua Itu Sangking Heran Ia Berpikir Orang Tua Ini Berimbang Kepandainya Dengan Ang Cit Kong Dan O E Y Y Y Kenapa Di To Aho Atu Ini Orang Semacam Ini Adakah Ia Si Tok Atau Lente Mengingat Nama Si Tok Si Racun Dari Barat Ia Terkejut Jangan Jangan Aku Terpedaya Pikirnya Maka Ia Angkat Tangannya Untuk Diperiksa Tangan Itu Tidak Mengkak Atau Merah Hatinya Menjadi Legap Pula Orang Tua Itu Tertawa Kau Badolah Siapa Aku Ini Ia Bertanya Kue Menyahuti Menurut Apa Yang Tocu Dengar Orang Yang Paling Gagah Sekarang Ini Cuma Ada Lima Orang Co An Chin Kau Chu Ong Toti Yang Telah Menutup Mata Kio Chia Sin K Yang Menjadi Guruku Dan O Ye Tocu Tocu Kenal Maka Itu Mungkinkah Chiampu E Ada Yang Chiampu E Toto An Hong Ya Orang Tua Itu Tertawa Bukankah Kau Merasakan Ilmu Kepandai Yang Ku Berimbang Sama Tong Sia Dan Pak Ke Iyat Tanya Pelajaranku Masih Sangat Rendah Tidak Berani Tocu Bicara Sembarangan Sahut Kue E Cheng Berhati Hati Barusan Chiampu E Menolak Padaku Dari Itu Tocu Merasa Kalau Bukan Ang Ingsu Dan O E Tocu Belum Pernah Ada Orang Ketiganya Itulah Pujian Senang Si Orang Tua Ia Mengasih Lihat Lomen Jenaka Yang Ke Bocah Bocahan Aku Bukannya Si Tok O Yang Hang Dan Bukan Juga Entah Apa Hong Maka Itu Cobalah Kau Menerka Lagi Sekali Katanya Kue E Cheng Berpikir Baru Ia Menyahut Pernah Tocu Bertemu Dengan Seorang Yang Namanya Berimbang Sama Pemimpin Dari Chuan Chin Gayanya Biasa Saja Sahut Sebenarnya Pengetahuan Tocu Masih Sangat Cetek Tocu Tidak Ingat Nama Chiam Pue Orang Tua Tertawa Aku Si Chiu Kau Ingatkah Sekarang Dia Tanya Chiam Pue Ialah Chiu Pek Tanya Kue E Cheng Cepat Tetapi Ia Terkejut Ia Sudah Menyebut Langsung Nama Orang Tua Itu Maka Lekas Lekas Ia Memberi Chiam Pue Suka Memberi Maaf Orang Tua Itu Tertawa Pula Tidak Salah Tidak Salah Akulah Chiu Pek Teng Katanya Kau Menyebut Namaku Apakah Yang Tidak Hormat Kau Cudari Chuan Chin Pei Ong Tiong Yang Ialah Kakak Seperguruanku Dan Magiok Serta Kahu Chieki Lainnya Mereka Semuanya Keponakan Muridku Kau Bukannya Orang Chuan Chin Pei Tidak Usah Kau Menyebut Nyebut Chiam Pue Kau Panggil Saja Aku Pek Itulah Aku Tidak Berani Kata Kwe Ceng Heran Tetapi Tetap Hormat Tinggi Usianya Tetap Chiu Pek Teng Mirip Bocah Untuk Apa Yang Ia Kehendaki Ia Tak Kenal Kebiasaan Atau Adat Istiadat Pasti Ia Langgar Begitulah Ketika Ia Ingat Suatu Mengangkat Saudara Kwe Ceng Heran Hingga Ia Menjublak Teocu Adalah Sebawahan Matot Yang Dan Kahu Tot Yang Seharusnya Teocu Menghormati Chiamp Pue Sebagai Su Chow Ya Katanya Su Chow Ya Adalah Kakek Guru Chiu Pek Tong Menggoyangi Tangannya Berulang Ulang Kepandai Kek 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 Semua Tidak Memandang Aku Sebagai Yang Terlebih Tua Mereka Pun Tidak Menghormati Aku Sebagai Yang Terlebih Tua Itu Berkata Sampai Disitu Suaranya Pek Tong Tertunda Kesitu Ada Datang Satu Bujang Tua Yang Tindakan Kakinya Terdengar Terlebih Dahulu Dia Membawa Barang Makanan Ada Makanan Untuk Didahar Kata Chiu Pek Tong Ia Tertawa Bujang Dari Empat Rupa Sayur Dua Poci Arak Serta Sepanci Nasi Dia Pun Menuangi Dua Cawan Arak Kemudian Ia Berdiri Menantikan Di Pinggiran Mana Nona Oeyek Wee Ceng Tanya Kenapa Dia Tidak Datang Kemari Bujang Itu Menggeleng Kepala Ia Menunjuk Pada Kuping Dan Mulutnya Suatu Tanda Ia Tuli Dan Gagu Chiu Pek Tong Tertawa Dia Kata Coba Suruh Dia Membuka Mulutnya Kue E Ceng Menurut Dengan Gerakan Tangannya Ia Minta Bujang Itu Membuka Mulutnya Kesudahannya Dia Terkejut Lidah Orang Buntung Semua Bujang Di Pulau Ini Sama Saja Pek Tong Memberitahukan Kau Telah Datang Kemari Jikalau Kau Tidak Mati Di Belakang Hari Kau Bakal Jadi Seperti Dia Ini Kue E Ceng Berdiam Hatinya Mengatakan Kenapa Ayahnya Yong Jie Begitu Kejam Pek Tong Berkata Pula Setiap Malam O E Lausia Menyiksa Aku Tetapi Aku Tidak Sudi Menyerah Kalah Tadi Hampir Aku Roboh Di Tangannya Jikalau Tidak Kau Datang Membantu Aku Saudara Kecil Dan Mungkin Tabiatku Suka Menang Sendiri Selama Belasan Tahun Akan Runtuh Dalam Satu Malaman Mari Mari Disini Ada Arak Dan Barang Santapan Mari Kita Mengangkat Saudara Di Belakang Hari Ada Untung Kita Cicipi Bersama Ada Kesusahan Kita Tanggung Bersama Juga Ketika Dulu Hari Aku Mengangkat Saudara Sama Ong Tiong Yang Ia Pun Mula Mula Men Tolak Tolak Bagaimana Apakah Benar Benar Katu Tidak Sudi Kue Ceng Melihat Muka Orang Merubah Lekas Lekas Yang Menyahuti Bukannya Begitu Ciam Pue Sebenarnya Tingkatku Beda Hingga Dua Tingkat Jikalau Teocu Menerima Kehendak Ciam Pue Pasti Orang Akan Tertawa Dan Mencaci Teocu Tidak Tau Diri Dan Kalau Nanti Teocu Bertemu Sama Mata Tiong Dan Kahu Tiong Apakah Teocu Tak Malu Juga Ah Kenapa Kau Memikir Begitu Jauh Kata Peltong Mas Gul Kau Tidak Sudi Mengangkat Saudara Apakah Kau Mencela Usiaku Yang Sudah Lanjut Oh Mendadak Orang Tua Itu Menangis Sesegukan Mukanya Ditutupi Kunisnya Dikacau Pergi Datang Kue Ceng Heran Dan Kaget Ia Bingung Baik Baik Tiong Pue Teocu Menurut Katanya Gugup Peltong Masih Menangis Ketika Ia Berkata Kau Menuruti Karena Aku Paksa Kalau Lain Hari Ada Orang Menanyakan Kau Kau Bakal Timpakan Kesalahan Padaku Aku Tau Kau Tidak Sedih Angkat Saudara Denganku Kue E. Ceng Merasa Lucu Berbareng Heran Kenapa Ada Orang Tua Yang Begini Tidak Mengindahkan Ketuan An Ya Sendiri Ia Tidak Ketau Bahwa Ciu Peltong Itu Dalam Kalangan Bocah Tua Nakal Tabiatnya Memang Sangat Kukua Ibin Ajaib Walaupun Berusia Lanjut Dan Tingkat Derajatnya Tinggi Tapi Sepak Terjangnya Mirip Dengan Bocah Alias Anak Anak Begitu Ia Jumput Sepiring Sayur Dia Lemparkan Itu Keluar Kurungan Tak Mau Ia Dahar Si Bujang Tua Bingung Lekas Lekas Ia Memunguti Meyaksikan Itu Kue E. Ceng Tertawa Lantas Ia Berkata Kakak Begini Baik Hati Bagaimana Teocu Bisa Menampik Itu Mari Kakak Marilah Kita Mengangkat Saudara Mari Kita Gunai Tanah Sebagai Gantinya Hiu Mendengar Itu Tiba-tiba Saja Ciu Pek Tertawa Aku Berada Di Dalam Gua Tegah Kawat Ini Ia Berkata Karena Aku Tidak Bisa Keluar Aku Akan Paik Di Dalam Kurungan Ini Kwe Ceng Mengawasi Kawat Kurungan Itu Sekian Lama Ia Tidak Mengerti Kenapa Pek Tong Bisa Terkurung Di Situ Tetapi Ia Menurut Ia Menjalankan Kehormatana Dari Luar Kurungan Itu Pek Tong Benar-benar Berlutut Hingga Mereka Paik Sambil Berendeng Di Antara Kawat Kurungan Itu Berkatalah Si Orang Tua Tocu Ciu Pek Tong Hari Ini Tocu Mengangkat Saudara Dengan Saudara Kwe E Seng Di Belakang Hari Senang Atau Susah Kita Sama Sama Mencicipinya Siapa Yang Kemudian Menyalahkan Janji Biar Tian Kutuk Padanya Kwe E Ceng Mengikuti Mengangkat Sumpah Itu Setelah Itu Keduanya Menyiram Arak Ke Tanah Dan Kwe E Ceng Lalu Paik Kwe Kwe Angkatnya Itu Petong Puas Hingga Ia Tertawa Terkaka Sudah Sudah Katanya Ia Menuang Araknya Ia Menenggak Sendiri Ia Menambahkan Oey Laosia Itu Cepat Sekali Pandangannya Dia Memberikan Arak Yang Begini Tawar Hanya Perah Ada Satu Hari Sinona Kecil Menyuguhkan Aku Arak Arak Jempol Cuma Sayang Semenjak Itu Dia Tidak Pernah Datang Pula Kwe E Ceng Tau Sinona Yang Disebutkan Itu Ialah We Ye Yong Bukankah Sinona Pernah Memberitahukan Dia Sebab Ia Mengantar Arak Kepada Ciu Pektong Dia Ditegur Dan Dimarahi Oleh Ayahnya Maka Ia Kabur Tentulah Pektong Tidak Ketaui Sebabnya Sinona Tidak Pernah Datang Pula Kwe E Ceng Sudah Lapar Ia Tidak Pikirkan Arak Ia Hanya Menyendok Nasi Dan Memakannya Sampai Ia Menghabiskan Lima Mangko Si Bu Jang Tua Menanti Sampai Orang Dahar Cukup Ia Benahkan Segala Apa Dan Berlalu Eh Adik Kenapa Kau Bersalah Terhadap O E La Sia Kemudain Pektong Tanya Coba Kau Tuturkan Itu Pada Kakak Mu Kwe Ceng Tuturkan Halnya Ia Sudah Membinasakan Tan Hian Hang Dan Dik Kwe In Bertempur Sama Bwe Tiao Hong Bagaimana O Ye Yok Su Hendak Mencelakai Kang Lam Liu Ko Ai Maka Itu Ia Berjanji Untuk Dalam Tempo Satu Bulan Datang Kepulau Ini Untuk Terima Binasa L O Bo Antong Paling Gemar Mendengar Orang Bercerita Demikian Kali Ini Ia Memasang Kuping Sambil Meremelek Asal Si Adik Angkat Berlambat Lantas Ia Memotong Dengan Pertanyaannya Kemudian Bagaimana Tanya Dia Akhirnya Kemudian Ialah Sekarang Ini Adikmu Berada Di Sini Kwe E Cheng Menjawab Petong Lantas Berdiam Agaknya Ia Berpikir Kiranya Budak Cantik Itu Baik Dengan Mu Katanya Kenapa Sepulangnya Ini Dia Menghilang Mesti Ada Sebabnya Mungkin Dia Kena Dikurung O O E La Sia Tocu pun Menduga Demikian Kata Kwe E Cheng Mas Gul Apa Kau Bilang Tanya Pek Tong Mukanya Merah Kwe E Cheng Tau Ia Salah Menggunakan Bahasa Tocu Itu Ia Lekas Menyahuti Adikmu Kesalahan Harap Tau Aku Jangan Berkecil Hati Pek Tong Tertawa Ia Berkata Perkara Panggilan Jangan Kau Bikin Susah Umpama Kata Kau Lagi Men Sandiwara Kau Memanggil Ibu Padaku Boleh Saja Nona Juga Boleh Baik Baik To Aku Sahut Adik Angkat Itu Pek Tong Mengangguk Coba Kau Terka Kenapa Aku Berada Di Sini Tanyanya Kemudian Justru Inilah Adikmu Hendak Menanyakannya Sahut Kwe E Cheng Ceritanya Panjang Nanti Aku Menutur Perlahan-lahan Menyahuti Si Kakak Jenaka Ini Kau Tau Ketau Hari Itu Tong Sia Sitok Lam Te Pake Dan Tiong Sintong Berlima Mengadu Kepandayan Di Puncak Gunung Hoasan Kwe E Cheng Mengangguk Pernah Adikmu Mendengar Itu Sahutnya Ketika Itu Akhirnya Musim Dingin Di Gunung Hoasan Itu Salju Seperti Membungkus Puncak Seng Kakak Bercerita Mereka Berlima Itu Mulut Berunding Tangan Mengadu Pedang Lamanya 7 Hari 7 Tong Sia Sitok Lam Te Dan Pake Berempat Mengakui Kakak Seperguruanku Itu Ong Tiong Yang Sebagai Orang Gagah Nomor Satu Di Kolong Langit Ini Taukah Kamu Mengapa Mereka Membuat Pertemuan Di Hoasan Itu Tentang Itu Adikmu Belum Pernah Mendengarnya Itulah Buat Gelunanya Sebuah Kitab Kitab Kiu In Chin Kwe E Cheng Memotong Benar Adikku Kaum Muda Tetapi Sudah Banyak Pendengaran Mu Untuk Kaum Persilatan Kiu In Chin Keng Adalah Kitab Luar Biasa Yang Nomor Satu Menurut Penuturan Kitab Itu Dikumpul Dan Ditulis Oleh Tat Mo Chow Wisu Setelah Ia Datang Ke Negeri Kita Ini Dan Sesudah Ia Bertanding Mengadu Kepandayan Sama Sahli Ahli Silat Kita Di Waktu Mana Mereka Menang Dan Kalah Bergantian Lantas Ia Duduk Bersema Di Menghadapi Tembok Selama Sembilan Tahun Setahu Mana Suatu Tahun Kitab Itu Muncul Di Luaran Maka Itu Timbulah Perebutan Di Antara Ahli Ahli Silat Tidak Seorang Pun Yang Tidak Menghendakinya Kakak Seperguruanku Bilang Karena Perebutan Itu Tidak Sedikit Ahli Silat Yang Roboh Sebagai Korban Lebih Daripada Seratus Orang Umpama Kata Seorang Mendapati Itu Lantas Ia Menyakinkannya Belum Satu Tahun Lain Orang Mengetahuinya Lain Orang Itu Merampasnya Perampasan Itu Terjadi Berulang Kali Kitab Itu Dia Terpaksa Menyembunyikan Diri Karena Itu Juga Orang Pun Menggunai Banyak Akal Muslihat Kwe E Ceng Menghela Napas Kalau Begitu Kitab Itu Adalah Kitab Celaka Dalam Dunia Kita Ini Katanya Kalau Tan Hian Hang Tidak Mendapatkan Itu Tentulah Ia Bisa Hidup Berbahagia Dengan Bue Tiao Hang Di Dalam Desa Dimana Mereka Mengumpatkan Diri Dan Oey Tocu Tidak Nanti Menghendakinya Tetapi Ilmu Silat Tidak Boleh Tidak Dipelajari Sambung Si Kakak Angkat Kwe E Ceng Menyahutinya Hanya Di Dalam Hatinya Ia Mengatakan Kalau Begitu Ini Kakak Tua Sudah Kegilaan Ilmu Silat Sebenarnya Belum Pernah Aku Mendengar Lain Orang Yang Seperti Dia Gilanya Eh Tadi Aku Bercerita Sampai Dimana Pek Tong Tanya Rupanya Ia Lupa Sampai Di Bagian Orang Orang Kosen Di Kulong Langit Ini Hendak Merampas Kitab Kew Im Chin Teng Itu Benar Urusan Lantas Jadi Makin Hebat Bahkan Kau Coo Dari Cuan Cinkau Cuan Dari Toho Atu Ang Coo Dari Kepang Dan Lainnya Ikut Campur Tangan Berlima Mereka Itu Merundingkan Ilmu Silat Akhirnya Kitab Itu Terjatuh Dalam Tangan Kakak Seperguruan Mu Kata Kwe E Ceng Memang Jawab Ciu Pek Tong Dengan Sangat Gembira Persahabatanku Dengan Ong Suko Memang Erat Sekali Sebelum Ia Menjadi Imam Kita Memang Sudah Bergaul Rapat Belakangan Dia Ajarkan Aku Ilmu Silat Dia Mengatakan Aku Berlajar Ilmu Silat Berlebihan Dan Kukus Sekali Hingga Jadi Seperti Tolol Katanya Itulah Bukan Syaratnya Kaum Imam Karena Itu Aku Tidak Menjadi Murid Chuan Cintau Di Antara Dia Katanya Sebab Terlalu Mengutamakan Ilmu Silat Ia Jadi Mengabaikan Agama Kalau Belajar Silat Orang Mesti Sungguh Sungguh Belajar Ilmu Tukau Mestilah Hati Orang Tawar Jadi Kedua Ilmu Itu Bertentangan Satu Dengan Lainnya Magyok Yang Mewariskan Pelajaran Agamanya Suheng Dan K.H.U.C.Y.K. Yang Ilmu Silatnya Sempurna Jikalau Demikian Adanya Kenapa Ong Chinjin Dapat Menjadi Orang Suci Sejati Berbareng Lihai Juga Ilmu Silat Nyatanya K.W.E.C. Yang Tidak Mengerti Itulah Disebabkan Pada Dasarnya Sukau Memang Berbakat Baik Dan Ia Gampang Mempelajari Segala Macam Ilmu Dia Bukanlah Seperti Kita Yang Memerlukan Latihan Mendalam Eh Ya Tadi Ceritaku Sampai Dimana Kenapa Kau Memegatnya Sampai Di Bagian Sukumu Mendapatkan Kitab Kiu Im Chin Keng Benar Setelah Mendapatkan Kitab Itu Suka Tidak Memahamkan Apa Bunyinya Dia Hanya Menyimpan Buku Itu Di Dalam Kotak Yang Kotaknya Ia Tindihkan Batu Di Bekalang Kuil Aku Sebab Dari Perbuatannya Itu Suka Tidak Mau Memberikan Keterangannya Ia Jawab Aku Dengan Tersenyuh Saja Ketika Aku Mendesak Dia Menyuruhku Menerka Sendiri Sekarang Cobalah Kau Yang Menerka Apakah Sebabnya Itu Tentulah Itu Disebabkan Ya Khawatir Kitab Itu Ada Yang Curi Menerka Kue Ceng Bukan Bukan Pek Tong Menggelengkan Kepalanya Berulang Ulang Siapakah Yang Berani Mencuri Barangnya Kang Zusi Dot Kom Kau Coo Dari Coan Cing Kau Siapa Berani Berbuat Begitu Itulah Tandanya Dia Sudah Bosan Hidup Kue E Ceng Perpikir Pula Lalu Ia Lompat Berjing Krak Benar Memang Pantas Kitab Itu Disimpan Di Bawah Batu Katanya Sebetulnya Lebih Baik Lagi Kalau Dibakar Habis Saja Petong Heran Ia Menatap Adik Angkatnya Itu Memang Dulu Hari Sukopun Pernah Mengatakan Demikian Katanya Hanya Tidak Dapat Ia Melakukan Itu Beberapa Kali Sudah Ia Mencoba Saban Saban Gagal Karena Kesangsiannya Ah Adikku Kau Nampaknya Tolol Mengapa Kau Dapat Membadinya Merah Mukanya Kue E Ceng Aku Pikir Sukomu Itu Sudah Lihai Walaupun Ia Belajar Lebih Jauh Dia Tetap Nomor Satu Menyahut Kue E Ceng Aku Pikir Pula Dia Tentunya Pergi Ke Hoasan Bukan Untuk Mendapatkan Nama Jago Nomor Satu Hanya Semata Meta Untuk Mendapatkan Kitab Itu Dan Dia Mendapatkan Bukan Untuk Belajar Lebih Jauh Hanya Untuk Menolong Orang Orang Gagah Dekolong Langit Supaya Mereka Tak Usah Terus Menerus Saling Membunuh